Suosh, suosh, suosh. Di hutan yang gelap dan lebat, pohon-pohon tinggi berwarna darah menari-nari seperti sekelompok setan. Tim yang dipimpin oleh Chu Hen dan Leng Lingyan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua orang mengikuti di belakang Chu Hen, ekspresi mereka muram, tidak berani bersantai sama sekali. Ledakan. Bang. Bang. Pedang bluran membuka jalan di depan, seperti ikan todak di laut dalam. Seperti pisau panas menembus mentega, kemanapun ia pergi, ia meratakan pepohonan berwarna darah dan mencacah tanaman merambat serta tumbuh-tumbuhan. Chu Hen tenang dan tenang, matanya bersinar dengan kebijaksanaan seperti bintang. Hutan aneh ini memiliki batasan yang kuat pada Wu Siu, tetapi jauh lebih mudah bagi seorang perapal pola. Sejak awal, Chu Hen telah memikirkan persamaan antara dirinya dan Li Siu. Satu-satunya alasan adalah adanya kesenjangan besar antara basis budidaya mereka. Menyerang dengan energi Reiki jauh lebih mudah daripada menggunakan True Origin Energy. Bas, bas. Chu Hen terus-menerus menyuntikkan energi Reiki ke bluran swat dan mengendalikannya dari jarak jauh. Di bawah serangan pedang ran biru, dahan dan dedaunan beterbangan kemana-mana, dan puing-puing berceceran kemana-mana. Sebuah jalan dibuka secara paksa. Banyak rintangan, di depannya dipotong setengah di bagian pinggang, dan cabang-cabangnya dipotong. Energi pedang yang sangat dingin dan kuat bahkan meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Namun, pada saat yang sama ketika Chu Hen terus membuka jalan di depannya, jalan di belakangnya dengan cepat diblokir. Pohon raksasa berwarna darah dengan cepat mendekat dari kedua sisi, menyebar dan menyatu, menghalangi jalan di belakang mereka. Semua orang berlari dengan kecepatan penuh seperti gunting. Seluruh kota bergerak dengan kecepatan tinggi. Jika mereka sedikit lebih lambat, bahaya di belakang mereka semua akan meningkat. Chu. Leng Lingyan ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Kata-kata itu sudah berada di ujung lidahnya, tapi dia menelannya kembali. Dia ingin meminta Chu Hen untuk meningkatkan kecepatannya lagi, tetapi ketika dia memikirkan tentang tekanan yang dia tanggung saat ini, dia memutuskan untuk tidak menambah kesulitan. Bagaimanapun, tidak mudah bagi seseorang untuk mengendalikan energi asal sejati dan energi reiki pada saat yang bersamaan. Apalagi berpacu dengan waktu seperti ini, tantangannya lebih besar lagi. Kakak senior Chu Hen. Namun, pada saat ini, suara cemas Lisiu tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Berbicara. Senior, kakak senior Sanzen. Saya merasakan aura kakak senior Sanzen. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, jantung semua orang berdetak kencang, dan rasa kejutan menyenangkan yang kuat muncul. Di mana dia? Su Lang yang pertama bertanya. Barat daya, lima kilometer jauhnya. Tapi? Tapi apa? Lisiu mengatupkan bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada banyak pohon darah di sekitar tempat kakak lajang senior berada. Kepadatan energi di sana sangat tinggi. Saya pikir mereka pasti terjebak. Setelah mendengar kata-kata tersebut, kegembiraan di hati setiap orang langsung berubah menjadi kekhawatiran yang besar. Apa yang harus dilakukan? Saat ini, mereka juga berada dalam situasi yang sangat mendesak. Jika mereka pergi untuk menyelamatkan Danzen dan yang lainnya, kemungkinan besar akan ada konsekuensi serius yang tidak terduga. Ikuti baik-baik, saya akan mempercepat. Tanpa ragu-ragu, suara tekat Cuhen terdengar di telinga semua orang. Mata lenglingian sedikit bergetar. Sejujurnya, dia tidak ingin Cuhen mengambil risiko ini karena Cuhen sekarang adalah pemimpin sekte Gunung Kunliu berikutnya. Master Balai Pembantaian Iblis, Wenliang, dengan jelas telah menginstruksikan mereka untuk melindungi keselamatan Cuhen jika mereka menghadapi bahaya. Melihat punggung Cuhen yang penuh tekat, itu tidak lebar, tapi itu mengungkapkan ketajaman yang sangat meyakinkan dan aura mendominasi. Semuanya, ikuti baik-baik, aku akan bertanggung jawab atas jalur mundur. Kata lenglingian. Namun, karena lenglingian sudah mengatakannya, semua orang tidak lagi ragu-ragu. Aura kuat keluar dari tubuh mereka dan bersinar seperti bayangan. Astaga! Angin bersiul, dan aliran udara yang deras terus menerus menstimulasi gendang telinga semua orang. Kecepatan ekstrim menyebabkan semua orang tidak dapat melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas. Bayangan pepohonan di kedua sisi berayun di belakang mereka. Hanya dalam beberapa kedipan mata, semua orang sampai di area yang disebutkan Lisiu. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah, sarang burung, besar dengan pohon darah yang tersusun rapat dan mengjulang ke langit. Tingginya lebih dari 300 sang. Lapisan tanaman merambat yang terjalin menyebar dan melilip pohon. Ada tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar, mengikat pohon itu rat-rat. Melihat, sarang burung, di depan mereka, sulang, lingtao, dan yang lainnya tidak bisa menahan menelan air liur mereka. Mereka tidak akan mampu menembus penghalang ini bahkan jika mereka memotongnya selama tiga hari. Dan Zen ada di dalam. Chuhen membuat konfirmasi terakhir. Ya, Lisiu menegaskan. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, gelombang energi reiki yang besar dan kuat menyembur keluar dari tubuh Chuhen seperti aliran deras. Di bawah kendali Chuhen, garis-garis pola cahaya kemasan dan gelombang udara dengan cepat terjalin di pedang langit biru. Dalam sekejap, pedang langit biru bersinar terang, menunjukkan ketajaman yang sangat kuat dan tak tertandingi. Hutan segera dipenuhi pancaran cahaya yang menyilaukan. Aura pedang yang sangat kuat bahkan menyebabkan langit dan bumi menjadi gelisah. Pedang ini tidak murni terbuat dari energi reiki. Sebaliknya, itu adalah kombinasi energi reiki dan true origin energy. Memotong. Berdengung. Berdengung. Itu dilakukan sekaligus, dan auranya sangat menakjubkan. Pedang langit biru terbungkus dalam bayangan pedang sepanjang 100 meter saat menebas ke arah, sarang burung pohon darah di depan. Ledakan. Bang! Segala macam ledakan hebat terdengar. Di bawah tatapan takjub penduduk Gunung Kunliu, sebuah lubang besar yang lebarnya lebih dari 100 kaki terus membesar, dengan cepat menampakkan dirinya. Gelombang energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Sangkar burung pohon darah, besar yang tampak seperti dinding besi diledakan dengan paksa, meninggalkan celah yang lebar. Ayo pergi. Choo Hen langsung memasuki, sarang burung, dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Struktur internal sarang burung itu terus-menerus dihantam oleh energi pedang langit biru. Cabang-cabang dan tanaman merambat yang saling bersilangan bergoyang seperti ular berbisa. Choo Hen menerobos semua rintangan bahkan tanpa menoleh. Dia tahu bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia yakin Lengling Yan akan mampu menangani semuanya. Segera setelah itu, lapisan tebal layar cahaya kemasan tiba-tiba muncul di dalam sarang burung itu. Layar cahaya ini adalah salah satu sisi bola. Bola itu ditempatkan di tengah, sarang burung, seperti telur besar. Namun, pada kenyataannya, area ini merupakan penghalang pertahanan. Dengan kata lain, orang-orang di dalam terjebak di sini dan hanya bisa melindungi hidup mereka untuk sementara dengan penghalang pertahanan. Cepat, saudari junior Siu, segera aktifkan sinyalnya dan beritahu kakak senior dan Zen untuk menghilangkan penghalang pertahanan. Suu Lang buru-buru berkata. Lee Siu memasang ekspresi gelisah. Tidak, waktunya tidak cukup. Ketika mereka menghilangkan penghalang, kita semua akan terjebak di sini. Kita tidak bisa membiarkan kakak senior Chu Hen mengambil risiko ini. Yang lainnya juga berada dalam posisi yang sulit. Namun, di detik berikutnya, Chu Hen sudah bergegas ke depan penghalang pertahanan. Karena tidak ada waktu untuk menghapusnya, aku akan menghancurkannya. Apa? Semua orang ketakutan mendengar ide Chu Hen. Tidak peduli apapun yang terjadi, penghalang ini adalah penghalang pertahanan yang telah memblokir serangan sejumlah besar pohon darah. Jika mereka menghancurkannya dengan paksa, akan lebih cepat jika memberitahu mereka untuk menghapusnya. Ledakan. Tanpa penjelasan apapun, tubuh Chu Hen melonjak dengan energi bintang-bintang. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan pola indah biduk melayang di telapak tangannya. Di antara tujuh bintang dalam pola tersebut, empat di antaranya bersinar terang. Energi yang sangat gelisah berkumpul di telapak tangannya. Seolah-olah Chu Hen mengendalikan bintang-bintang dan dapat menghancurkan gunung dan sungai. Hati semua orang gemetar saat mata mereka bersinar karena kegembiraan. Serangan kritis jiwa bintang 4 Bang! Ledakan keras yang sebanding dengan letusan gunung terdengar. Telapak tangan Chu Hen langsung menekan penghalang pertahanan berbentuk bola yang besar. Dampaknya yang mengerikan menyebabkan bumi, sungai, dan gunung meledak. 792 Serangan kritis jiwa bintang 4 Bang! Dampak dahsyatnya mengguncang bumi dan meledak pada satu titik. Itu hanya kontak sepersekian detik, tapi penghalang pertahanan yang koko itu seperti cangkang telur yang rapuh, langsung hancur berkeping-keping. Mengerikan sekali! Murid gunung Kun Liu mau tidak mau mengecilkan leher mereka. Ini adalah kedua kalinya mereka melihat Chu Hen menggunakan gerakan ini. Pada jarak sedekat itu, mereka bisa merasakan dahsyatnya kekuatan penghancur. Dampak dahsyatnya melanda segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Pohon darah dan tanaman merambat di sekitarnya langsung hancur seolah tersapu oleh arus deras. Sebuah lubang besar tercipta di dalam sangkar yang tampak seperti sarang burung. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh gelombang kejut yang dahsyat, sosok-sosok yang panik dengan cepat muncul dari dalam penghalang pertahanan. Efcek! Apa yang terjadi? Mundur cepat! Sekilas, ada lebih dari selusin sosok. Dan Zen, Kiteng, Luki, ikuti kami dan segera pergi. Suara yang akrab dan tegas itu menyebabkan hati Nasing bergetar. Iya, Chu Hen, haha. Tawa kasar Kiteng terdengar. Dan Zen, yang wajahnya heran, juga dengan cepat menemukan kelompok lenglingian di belakang Chu Hen. Dia segera mengangkat kelopak matanya dan berteriak ke arah sekelompok orang lainnya. Adik bela diri Junior Chen Rou, mereka ada di pihak kita, ikuti kita dengan cermat. Oke. Pihak lain merespons dengan cepat. Segera belasan sosok itu menenangkan diri dan bergabung dengan tim Gunung Kun Liu, segera meninggalkan tempat ini. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dari awal hingga akhir, dia tidak berhenti setengah langkah pun. Menembus sangkar pohon darah dan menghancurkan penghalang pertahanan sekaligus, kecepatan Chu Hen tidak berubah sama sekali. Ketegasan serangannya membuat orang-orang di belakangnya berseru kaget. Desir, desir, desir. Pedang Bluran bergabung dengan energi Reiki untuk membuka jalan di depan, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka bergegas keluar dari pengepungan pohon darah berpacu dengan waktu. Namun, dibandingkan sebelumnya, jumlah tim ini hampir dua kali lebih besar. Semua orang tahu situasi saat ini, jadi tidak ada yang berbicara lebih dulu. Ledakan. Seperti turbulensi besar ketika banjir menerobos bendungan, pedang hijau menyelaukan menembus hutan. Tepi hutan yang rimbun sepertinya telah menembus lubang besar. Setelah itu, banyak tokoh muda terbang satu demi satu. Ketika mereka meninggalkan hutan berwarna merah darah di belakang mereka, seolah-olah mereka telah keluar dari gerbang raka, dan rasa lega yang luar biasa melonjak. Dia keluar. Siu. Pedang Bluran membentuk busur di kehampaan, lalu berbalik dan terus jatuh ke telapak tangan Chu Hen. Lalu, sosok Chu Hen bergerak. Dia terbang ke bawah dan mendarat di platform batu di area bawah. Yang lainnya juga mendarat di sisi Chu Hen. Semua orang menghela nafas lega. Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan pohon darah. Apakah semuanya baik-baik saja? Kakak senior Sanzen, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kalian hanya bertiga? Di mana yang lainnya? Chu Hen juga memandang Sanzen dengan penuh rasa ingin tahu. Kelompok pertama yang mencari guru kuil langit terbang termasuk Sanzen, Ki Teng, Lu Ki, Kinki, Su Hua, Hao Zi, Mu Feng, dan guru sekte seribu bangau, Ki Zhang. Sebagai perbandingan, kemampuan orang-orang ini untuk bertahan hidup di hutan pohon darah lebih baik daripada kelompok Sanzen. Sanzen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kami terpisah. Oh, di mana kalian berpisah? Sebelum datang ke sini, kami disergap oleh Klan Fang. Dalam pertempuran yang kacau, kami bertiga berakhir di sini. Sanzen menghela nafas. Dia tampak sangat malu. Klan Fang. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia sedikit banyak terkejut dengan hal ini. Klan Fang dan Gunung Kun Liu tidak memiliki dendam yang besar terhadap satu sama lain. Satu-satunya saat mereka mengalami konflik adalah ketika mereka bertarung demi token hitam kuning langit dan bumi di asal angin melonjak. Pada saat itu, ahli Klan Fang dan seorang pria dari Klan Ular Surga telah bergabung untuk melawan kelompok Gunung Kun Liu. Pada akhirnya, pria itu dibunuh oleh Chu Hen, dan bahkan senjatanya, Deatskite, dirampas. Kemudian, kedatangan Hao Zi menyebabkan pria dari Klan Ular Surga melarikan diri dengan kesal. Kemungkinan besar Klan Fang menyimpan kebencian atas kematian pria itu. Tidak mengherankan jika mereka diam-diam menyerang orang-orang dari Gunung Kun Liu ketika mereka bertemu di domen Surga Sunyi Kuno. Apakah kamu menemukan guru kuil surga witerbang? Leng Lingyan bertanya. Ini adalah hal yang paling penting saat ini. San Zen masih menggelengkan kepalanya. Kami tidak menemukan guru kuil surga witerbang. Namun, sebelum kami berpisah, Nongki merasakan auranya. Apa? Hati semua orang berbinar. San Zen terus berkata, Menurut Nongki, keberadaan guru kuil surga witerbang tidak pasti, dan tidak ada pola dalam pergerakannya. Terlebih lagi, selalu ada aura asing lain di dekat guru kuil surga witerbang. Aura lain. Semua orang saling memandang. Sulang bertanya, Liao Cixiu. Liao Cixiu, salah satu pemimpin sekte pemurnian darah, telah menghilang bersama Chi Hanyu. Jika ada orang lain di sekitar pihak lain, kemungkinan besar itu adalah Liao Cixiu. Namun, jawaban San Zen langsung membantah dugaan semua orang. Nongki dengan pasti mengatakan orang itu bukanlah Liao Cixiu. Bukan Liao Cixiu. Kejutan sekali lagi muncul di hati semua orang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah guru kuil langit terbang terjerat oleh musuh yang kuat lagi? Di mana Liao Cixiu? Perkembangan masalah ini sepertinya semakin membingungkan. Awalnya, mereka mengira akan bisa mengetahui tentang guru kuil langit terbang begitu mereka menemukan San Zen. Mereka tidak menyangka keadaan akan menjadi semakin kacau. Berbicara sampai di sini, Chu Hanyu tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam kontemplasi. Domain surga sunyi kuno benar-benar terlalu kacau. Mereka tidak menemukan guru kuil surgawi terbang, dan sebaliknya, Mu Feng, Hao Zi dan yang lainnya dipisahkan. Selain itu, masalah di lembah inosensi selalu ada di pikiran Chu Hanyu. Bagaimana kabar Ye Yao sekarang? Apakah dia aman di sisi Sentuyitian adalah masalah penting yang perlu diselesaikan Chu Hanyu? Saat semua orang terdiam, seorang wanita muda bertubuh mungil berjalan mendekat. Ini pasti Leng Lingyan, kakak senior Leng, dari Istana Void, kan? Aku sudah lama mendengar namamu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, kamu memang menawan. Semua orang dari Gunung Kun Liu terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa San Zen dan yang lainnya bukanlah satu-satunya yang berhasil diselamatkan. Setelah itu, wanita muda itu melihat ke arah Chu Hanyu dan berkata, kakak senior, terima kasih telah menyelamatkan kami sekarang. Namun, kakak senior, apakah Anda namong kian? Kakak senior namong dari Istana Pembantaian Iblis. Kamu sepertinya tidak sama dengan rumor yang beredar. Namong kian. Semua orang dari Gunung Kun Liu mengungkapkan ekspresi menghina ketika mereka mendengar tiga kata ini. Tanpa menunggu siapapun untuk berbicara, San Zen buru-buru memperkenalkan, Saudari Junior Chen Rou, Anda salah. Ini saudara muda Chu Hanyu dari Istana Surgawi kita yang melonjak. San Zen berhenti sejenak sebelum dia berkata kepada orang-orang dari Gunung Kun Liu, ini adalah suster muda Chen Rou dari negara penakluk awan. Kami bertemu dengannya di hutan pohon darah. Saat itu, kami diserang oleh pohon darah vines, jadi kita bergabung dan membentuk penghalang pertahanan bersama. Bangsa penakluk awan. Semua orang tidak terlalu memikirkan ketiga kata ini. Namun, Chu Hanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dalam hati. Dunia ini sangat kecil. Oh, jadi itu bukan kakak senior namong. Maafkan aku, Chen Rou meminta maaf. Chu Hanyu tersenyum dan menjawab dengan tenang, tidak apa-apa. Salah satu murid Gunung Kun Liu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kalian lakukan di negara penakluk awan di sini. Ini, Chen Rou tampak gelisah. Kalau sulit, lupakan saja. Aku hanya bertanya dengan santai. Bukan itu. Chen Rou sangat bersemangat, dan kata-katanya tepat. Dia segera menjawab, misi kami adalah mengambil kembali harta negara kami, Pedang Surga. Jadi seperti itu. Chu Hanyu mulai sakit kepala. Pisau surga, mungkinkah itu adalah Pedang Suci yang digunakan oleh Panglima Tiga Pasukan Bangsa Penakluk Awan, Jenderal Bailiki. Mata Sanzen berbinar. Nama Bailiki telah tercatat dalam sejarah negara bagian timur yang berjaya. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan akan mengetahui perbuatannya. Chen Rou membenarkan, Itu benar, itu adalah Pedang Surga. Lalu apakah kalian menemukannya? Sanzen bertanya lagi. Belum. Chen Rou cemberut dengan marah, ketika kami bergegas ke ngarai Gunung Roh Iblis, Pedang Surga telah hilang. Kemudian, kami bertemu dengan orang-orang dari dinasti surga yang juga akan mengambil tombak Dewa Penguras. Dari mereka, kami mengetahuinya bahwa Heaven's Blade dan Drining God Spear sama-sama dicuri oleh bocah nakal. Jika aku menangkap bocah nakal itu, aku pasti akan menunjukkan padanya betapa kuatnya aku. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar yang memikirkannya. Heaven's Blade dan Drining God Spear merupakan harta karun yang terkenal di peringkat Sein Weapon. Entah itu negara penakluk awan atau dinasti surga, mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Chu Hen berdiri di samping dengan diam. Dia tidak tahu harus berbuat apa di dalam hatinya. Seolah-olah dia adalah seorang pencuri, menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh. Chen Rou juga cukup cantik dan imut. Beberapa murid Gunung Kunliu juga membantunya memarahi bocah nakal yang mencuri pedang surga. Saat Chu Hen mengertakkan gigi karena marah, Leng Lingyan berkata, Jangan bicara lagi. Mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kalimat ini menarik semua orang kembali ke situasi saat ini. Di mana kita? Aku tidak tahu, itu seharusnya menjadi pusat dari hutan pohon darah. N, semuanya hati-hati. Semua orang telah melihat betapa menakutkannya hutan pohon darah. Sekarang mereka berada di tengah, kemungkinan besar tempat itu penuh dengan bahaya. Sejauh mata memandang, dataran luas di depannya dipenuhi platform batu kuno. Platform batunya tidak terlalu teratur. Ada yang berbentuk silinder, ada yang persegi, bahkan ada yang berbentuk belah ketupat. Hampir setiap beberapa ratus meter pasti ada platform batu. Dari jauh, patung-patung itu tampak seperti patung sederhana namun megah. Ayo masuk ke dalam dan lihat. Mungkin Fukin, Haozi dan yang lainnya akan ada di sana, Saran dan Zen. Tidak ada yang menolak Saran ini. Lagi pula, hutan pohon darah yang mengerikan berada tepat di belakang mereka. Tanpa Cuhan yang memimpin, akan sangat sulit untuk kembali. Semuanya, hati-hati. Leng Lingyan berkata dengan lembut. Dia memandang Cuhan dengan penuh arti. Di bawah matanya yang tenang, ada sedikit kecemasan. Suara mendesing. Segera setelah itu, kelompok Gunung Kunliu dan negara penakluk awan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Dibandingkan dengan bahaya yang mengintai di hutan pohon darah, pusatnya jelas jauh lebih damai. Platform batu kuno naik dan turun. Di belakang mereka, beberapa platform batu bahkan memiliki patung binatang buas raksasa di atasnya. Patung-patung yang terlihat seperti aslinya ini adalah karya para dewa. Masing-masing dari mereka sangat realistis, baik dari segi penampilan atau pesona. Tiba-tiba, empat pilar cahaya menyilaukan muncul di depan Cuhan dan yang lainnya. Empat pilar cahaya, yang satu panas terik, yang satu sedingin es, yang satu hitam seperti tinta, dan yang satu murni dan suci seperti cahaya. Keempat pilar cahaya berdiri di atas panggung besar yang selebar alun-alun. Mereka menembus awan dan tampak seperti mampu menopang langit. Di belakang empat pilar cahaya ada sebuah pintu raksasa. Pintu raksasa itu tingginya ratusan meter. Di tengah ada pintu utama, dan di kiri dan kanan ada pintu sekunder. 793 Melihat empat pilar cahaya yang menembus sungai berbintang, wajah semua orang sedikit tergerak. Yang satu sepanas api, yang satu sedingin es, yang satu hitam seperti tinta, dan yang satu semurni cahaya. Namun, yang paling menarik perhatian adalah gerbang megah di balik empat pilar cahaya. Gerbang batu seperti pilar kristal berdiri tegak, misterius dan mengesankan seperti dewa. Di tengah gerbang batu, ada tiga kata yang mengesankan. Platform pencongkel abadi Ini Mata cuhen menyipit. Platform pencongkel abadi Ini adalah nama yang cukup unik. Meski ada kata, mencongkel, di dalamnya, namun sama sekali tidak terdengar seperti pencuri. Sebaliknya, hal itu justru menggugah pikiran. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di platform pencongkelan abadi yang luas. Ada juga beberapa orang yang berjaga di platform batu sekitarnya. Sepertinya kita bukan orang pertama yang tiba di sini, Leng Lingyan berkata dengan lemah. Dan Zen mulai mencari di kerumunan untuk melihat apakah ada teman yang terpisah dari mereka. Di masa lalu, ketika dan Zen berada di gunung Kun Liu, tingkat kegagalannya hampir nol saat menjalankan misi. Dia mampu menyelesaikannya dengan sempurna setiap saat. Namun, misi untuk menemukan master istana abadi terbang kali ini merupakan pukulan besar baginya. Oleh karena itu, dan Zen sangat ingin menebusnya. Tapi sekali lagi, untuk domen surga sunyi kuno saat ini, kekuatan San Zen terbatas pada ini. Lagi pula, ada berbagai macam jenius mengerikan yang berkumpul di sini. Berapa banyak orang yang tidak terkalahkan dalam pertarungan antara yang kuat. Tepat ketika Chuhen hendak mencari tempat untuk berhenti dan memahami situasinya, seorang pemuda dari kelompok negara Yue Yun tiba-tiba berseru. Lihat, itu kakak senior Yumen. Di mana, Chen Rou segera bertanya. Platform batu ketiga di sebelah kiri platform pencongkelan abadi. Satu, dua, tiga. Itu benar-benar dia. Hebat. Mata Chen Rou berbinar. Dia berbalik dan berkata, Erem, kakak senior Leng, kakak senior San Zen, dan kakak senior Chuhen, ikutlah dengan kami. Dan Zen menoleh dengan heran, lalu bertanya dengan ragu, Yumen. Mungkinkah itu Lin Yumen dari puncak bambu langit? Itu benar. Itu dia. Chen Rou sangat bersemangat. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Terlihat dia sangat mengagumi dan menyukai Lin Yumen. Nama Lin Yumen cukup terkenal di wilayah Kemenangan Timur. Yang paling penting, negeri awan penakluk didukung oleh apa yang disebut puncak bambu langit. Puncak bambu langit adalah salah satu dari sepuluh negara adidaya di negara bagian Kemenangan Timur. Bagus sekali. Saya ingin mendapat kesempatan untuk mengenal Lin Yumen. Namun, dan Zen baru saja akan setuju ketika Leng Lingyan menolak. Tidak perlu melakukan itu. Karena kamu sudah bertemu dengan tim Sky Bambu Peak, kita tidak perlu tinggal bersama lagi. Masih ada urusan lain yang harus kita selesaikan, jadi ayo kita berpisah di sini. Keputusan Leng Lingyan mengejutkan banyak orang. Tapi karena dia melakukan ini, dia pasti punya alasannya. Dan Zen tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menganggup ke arah Chen Rou untuk menyampaikan permintaan maafnya. Chen Rou sepertinya tidak menyerah dan melanjutkan, Kakak senior Leng, kamu telah banyak membantu kami, kami belum mengucapkan terima kasih yang pantas. Bukan apa-apa, ini hanya dalam perjalanan. Leng Lingyan bersikeras. Adapun Chu Hen, dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi melihat ekspresi tegas Leng Lingyan, Chen Rou hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Segera setelah itu, Chu Hen dan timnya secara acak menemukan platform batu kosong dan berhenti. Ada banyak ahli yang bersembunyi di dekat sini. Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Samar-samar dia bisa merasakan ada beberapa aura kuat dan berbahaya yang tersembunyi di area sekitarnya. Sementara itu, semua orang diam-diam mengamati situasi, ekspresi dan tatapan mereka dipenuhi kewaspadaan terhadap orang lain. Tampaknya akan ada beberapa perubahan yang tidak diketahui yang terjadi di tempat ini. Kakak senior Lingyan, kenapa kita tidak bertemu dengan tim Sky Bambu Peak? Seorang murid dari Gunung Kunliu bertanya dengan bingung. Mengingat situasi saat ini, karena tim Puncak Bambu Langit telah tiba sejak lama, kemungkinan besar mereka mengetahui satu atau dua hal tentang situasi di sini. Mereka dapat memperoleh beberapa informasi berguna dari mereka. Lagi pula, jika mereka bertanya kepada orang lain, tidak ada yang mau menjawabnya. Apalagi banyak ahli berkumpul di sini. Jika mereka bisa membentuk aliansi sementara dengan Sky Bambu Peak, itu mungkin bukan hal yang buruk. Dengan pikiran tenang Ling Lingyan, mustahil baginya untuk tidak memikirkan hal ini. Tidak apa, kita hanya perlu menjaga diri kita sendiri. Tujuan utama kami adalah menemukan Master Kuil Aba di terbang. Kami tidak peduli tentang hal lain. Bibir merah Ling Lingyan sedikit terbuka, dan nada suaranya acuh-ta'acuh saat dia memberikan alasan yang tidak meyakinkan. Yang lain tidak bisa tidak melihat ke arah Chu Hen. Namun, Chu Hen tampaknya semakin mengabaikan masalah ini. Dia berdiri di tepi platform batu, matanya tertuju pada empat pilar cahaya di platform pencongkel abadi. Keempat pilar cahaya itu seperti pelangi ilahi, mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi yang sangat besar. Pintu batu megah di belakang bahkan lebih megah, dan empat pilar cahaya seperti penghalang yang menjaga pintu batu di belakang. Ruang di dekat empat pilar cahaya sangat tidak stabil, seolah-olah batasan destruktif yang mengerikan akan dipicu selama seseorang mendekat. Dari ekspresi kehatian-hatian masyarakat sekitar, tidak sulit untuk mengatakan bahwa seseorang telah menderita kerugian belum lama ini. Saat ini, beberapa suara angin yang kencang menarik perhatian masyarakat Gunung Kunliu. Kemudian, lebih dari sepuluh sosok melintas dan mendarat di platform batu yang sama. Lingyan, apakah kamu tidak akan menyapa teman lama? Suara acu-ta'acu itu memiliki sedikit kelembutan. Orang yang berbicara adalah seorang wanita dengan rambut panjang dan gaun seputih salju. Dia bermartabat, cantik, dan anggun. Dia persis seperti namanya, Lin Yuman. Teman lama, kakak senior Yuman, kamu sudah lama mengenal kakak senior Lingyan. Chen Rou, yang mengikuti di belakang Lin Yuman, memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak hanya Chen Rou, orang-orang dari negara penakluk awan dan Gunung Kunliu juga terkejut. Karena Lin Yuman dan Leng Lingyan saling kenal, dia seharusnya pergi sekarang. Mungkinkah mereka hanya berteman dalam nama saja? Hubungan mereka sebenarnya tidak baik. Iya, Lin Yuman tersenyum tipis dan berkata, Lingyan dan aku dulunya adalah saudara perempuan yang sangat baik. Kami bermain bersama sejak kami masih muda, dan bahkan tidur di ranjang yang sama. Jadi, kakak senior Leng juga dari negara penakluk awan. Iya, itu benar. Suara mendesing. Saat kata-kata ini diucapkan, kedua belah pihak menjadi gempar. Chen Rou sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Dia menganggap ini sulit dipercaya. Leng Lingyan tersenyum tak berdaya. Tidak perlu memberitahu semua orang tentang masa lalu kita. He he, Nona Leng adalah salah satu jenius terbaik di negara penakluk awan. Sayangnya, dia kalah dari kakak senior Yuman hanya dengan satu gerakan saat ujian masuk ke puncak bambu surgawi. Itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain meninggalkan bangsa penakluk awan dan bergabunglah dengan Gunung Kunliu. Suara yang sedikit memekakkan telinga menyebabkan suasana hangat awalnya menjadi lebih canggung. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang berdiri di sebelah kiri Lin Yuman. Harus dikatakan bahwa pria dan wanita di puncak bambu surgawi semuanya luar biasa dalam hal penampilan dan temperamen. Namun, ada sedikit kesembronoan tercampur di antara alisnya yang anggun. Satu kalimat mengungkapkan alasan di balik ini. Siapa sangka Leng Lingyan dan Lin Yuman memiliki sejarah yang begitu tua? Namun, Leng Lingyan sangat tenang. Bahkan matanya tidak goyah. Sebaliknya, murid pemarah dari Gunung Kunliu lah yang menjawab dengan tidak senang. Bagaimana apanya? Mungkinkah Gunung Kunliu kami lebih rendah daripada puncak bambu surgawi Anda? Haha, adik muda, jangan terlalu gelisah. Entah itu lebih rendah atau tidak, aku tidak berhak memutuskannya. Namun, aku sangat senang bahwa seseorang dari negara penakluk awan telah menjadi murid pertama Gunung Kunliu. Guru kuil kosong. Anda, orang-orang dari Gunung Kunliu langsung marah. Seseorang yang bahkan tidak bisa memasuki puncak bambu surgawi mampu menjadi murid utama dari guru kuil void. Bukankah ini jelas-jelas mengejek Gunung Kunliu karena secara khusus mengambil sisa-sisa dari puncak bambu surgawi? Membuat pernyataan sarkastik seperti itu di depan banyak orang sungguh berlebihan. Leng Lingyan tidak marah. Dia tersenyum tenang dan berkata, Yuman, jangan bilang kamu datang ke sini hanya untuk mengeksposku. Lin Yuman juga memandang pemuda di sampingnya dengan sedikit amarah. Kaka senior Yun He, harap diam. Pihak lain tersenyum tipis dan sedikit menahan diri. Orang-orang dari Gunung Kunliu semuanya sangat marah. Namun karena Leng Lingyan, mereka tidak bisa melampiaskan amarahnya. Lingyan, sudah lama tidak bertemu. Mari kita ngobrol, kata Lin Yuman. Lain kali, saya masih memiliki misi mendesak. Misi apa? Bisakah saya membantu? Leng Lingyan ragu sejenak sebelum berkata, Pernahkah kau melihat guru kuil surgawi kita yang melonjak? Ji Hanyu. Oh, guru kuil surgawi yang melonjak hilang. Itu tidak bisa dianggap hilang. Kami hanya kehilangan kontak dengannya untuk sementara. Lin Yuman menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, Yun He menoleh ke arah Chen Rou dan berkata, Momong-momong, saudari muda Chen Rou, aku lupa bertanya padamu. Apakah kamu mengambil pedang karma surga? Orang-orang dari Heavenly Bam Bu Pig juga memandangnya dengan rasa ingin tahu. Chen Rou, tentu saja, menggelengkan kepalanya. Dia memberitahu mereka tentang pertemuannya dengan orang-orang dari dinasti surga bersatu dan bagaimana dia mengetahui dari mereka bahwa pedang karma surga telah diambil oleh orang misterius. Huff, orang itu benar-benar berani. Dia bahkan berani merampas harta karun yang diberikan puncak bambu surgawi kita kepada negara penakluk awan. Aku harus membuatnya menyesali perbuatannya. Yun He mendengus dingin dan berkata dengan tegas. Namun, begitu dia selesai berbicara, suara acu-ta'acu tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. 794. Aku minta maaf, semuanya. Ianya Sabre ada di tanganku. Suaranya yang acu-ta'acu tidak nyaring sama sekali, tapi suaranya sangat memekakan telinga saat sampai ke telinga semua orang. Penduduk puncak bambu langit, gunung Kunliu, dan negeri awan penakluk semuanya terkejut. Tatapan mereka langsung tertuju pada sosok muda di samping. Dari awal hingga akhir, Chou Hen tidak mengucapkan sepatah katapun. Sekarang dia membuka mulutnya, dia menjadi, fokus. Chou Hen, apakah kamu bercanda? Dan Zen mengerutkan kening, matanya penuh kecurigaan. Chou Hen merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Apakah aku terlihat seperti orang yang suka bercanda? Seluruh platform batu kembali gempar. Kelompok Chen Rou dari penakluk awan saling memandang, sementara orang-orang dari gunung Kunliu merasa sedikit malu. Orang yang disebut, pencuri, adalah Chou Hen. Ini terlalu memalukan. Setelah terkejut sesaat, Yun He dari puncak bambu langit mencibir. Saya bertanya-tanya mengapa beberapa orang tidak berani mendekat ketika mereka melihat orang-orang kami dari puncak bambu langit di sana. Ternyata mereka punya hati nurani yang bersalah. Menarik, menarik. Orang-orang gunung Kunliu sangat marah sampai gigi mereka gatel. Namun, Chou Hen tiba-tiba muncul dan mengakuinya. Bukankah ini jelas-jelas membuat mereka malu? Menghadapi ejekan Yun He, Chou Hen tidak marah. Dia hanya menertawakannya dan menatap Leng Lingyan dari sudut matanya. Dia melihat yang terakhir memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia sedikit mengernyit dan tetap diam. Chou Hen pada dasarnya dapat memastikan bahwa Leng Lingyan sudah tahu bahwa dialah yang mengambil pedang Tianyai. Dan alasan Leng Lingyan tidak mencari Lin Yuman juga karena Chou Hen. Leng Lingyan dibesarkan di negara penakluk awan, jadi dia secara alami tahu tentang pedang Tianyai. Selama pertempuran dengan Aula Pemurnian Darah, Leng Lingyan merasa pedang suci yang digunakan Chou Hen agak familiar. Kemudian, dia mendengar dari Chen Rou bahwa pedang Tianyai dan tombak roh yang menetes telah direbut oleh bocah nakal tak dikenal. Leng Lingyan membenarkan bahwa itu adalah perbuatan Chou Hen. Namun, Chou Hen belum pernah menyebutkan hal ini sebelumnya, dan Leng Lingyan kemungkinan besar menduga bahwa dia tidak bersedia mengembalikan pedang Tianyai. Oleh karena itu, ketika dia bertemu Lin Yuman dan yang lainnya dari puncak bambu, Leng Lingyan memilih untuk menghindari kecanggungan. Namun siapa sangka saat ini, Chou Hen justru mengakuinya sendiri. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan Gunung Kunliumu, Yun He mencibir sembrono. Dia lalu mengangkat tangan kanannya dan tersenyum, serahkan. Heh. Namun, Chou Hen tetap acuh-ta'acuh saat dia menatap lengan pihak lain yang terulur. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata, Aku bilang pedang Tianyai ada bersamaku, tapi aku tidak pernah bilang aku akan mengembalikannya padamu. Apa? Kata-kata yang mengejutkan. Rombongan dari Gunung Kunliu memandang Chou Hen dengan heran. Benar-benar tidak ada orang lain yang bisa sekuat ini. Apa maksudmu? Apakah kamu mempermainkan kami? Suara Yun He direndahkan. Aku benar-benar tidak. Chou Hen mengangkat alisnya sedikit dan menatap lurus ke pihak lain tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, aku sudah mempertimbangkan apakah akan mengembalikan pedang Tianyai ke negeri awan penakluk. Namun, setelah melihatmu, aku berubah pikiran. Tegas dan mendominasi. Semua orang terkejut. Yun dia langsung marah. Dia bisa dengan jelas melihat rasa jijik yang mendalam di mata Chou Hen. Bagaimana dia bisa mentolerir pandangan menghina yang datang dari siapa-siapa? Kamu mendekati kematian. Rasa dingin melonjak dari tubuh Yun He. Detik berikutnya, Sulang, Ling Tao dan murid Gunung Kunliu lainnya mengeluarkan pedang dan pedang mereka dan menjaga kedua sisi Chou Hen. Kurang ajar. Coba sentuh dia jika kamu berani. Pedang terhunus dan perkelahian bisa terjadi kapan saja. Tindakan Sulang dan yang lainnya mengejutkan Dan Zen. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan buru-buru melangkah maju untuk menjadi penengah. Semuanya, jangan gegabuh. Ayo kita bicarakan. Dan Zen adalah orang yang peduli dengan gambaran yang lebih besar. Gunung Kunliu dan puncak bambu langit tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan. Selain itu, ada negara penakluk awan di dekatnya, jadi mereka tidak punya keuntungan sama sekali. Terlebih lagi, ada orang-orang dari berbagai faksi yang bersembunyi di dekatnya. Jelas tidak bijaksana untuk bertarung sekarang. Hah! Yun He menatap Chu Han dengan dingin dan berkata, Jika kamu tidak menyerahkan tianya sabre hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Datang dan ambillah jika kamu bisa. Chu Han masih tenang dan tenang. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu cocok untuk menjadi begitu sombong di depanku. Bahkan jika Namongku ada di sini, dia tetap harus menunjukkan rasa hormat padaku. Sebelum Chu Han bisa menjawab, Sulang, yang berada di belakangnya, tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Sayang sekali, Namongku telah terbunuh oleh tombak junior Chu Han. Apa? Gemuruh. Saat dia mengatakan ini, sekelompok orang di seberangnya menjadi pucat karena ketakutan. Terutama dan Zen, yang merasa pikirannya seperti disambar petir. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah ini nyata? Namongku telah dibunuh oleh Chu Han. Orang-orang dari Gunung Kun Liu tidak akan bercanda tentang hal seperti ini. Dan Zen mau tidak mau melihat ke arah lenglingian. Ekspresi sangat tenang yang terakhir telah menjelaskan segalanya. Terkejut. Pantas saja lenglingian berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sudah berapa hari mereka pergi. Kejadian sebesar ini telah terjadi di Gunung Kun Liu. Sedikit keheranan juga muncul di wajah Lin Yuman dari puncak bambu surgawi. Dia tidak bisa tidak lebih memperhatikan ekspresi Chu Han. Kamu, kamu membunuh Namongku. Yun He akhirnya kehilangan ketenangannya dan menatap tajam ke arah Chu Han. Siapa kamu sebenarnya? Dia orang yang hina dan tidak tahu malu. Tiba-tiba, bersamaan dengan raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh, sinar pedang dingin yang menusuk yang membentang ratusan meter tiba-tiba melesat ke arah mereka. Momentum pedang itu seperti kilat, menembus langit. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka berpencar dan mundur ke arah yang berbeda. Ledakan. Pedang pelangi jatuh, dan seluruh platform batu langsung terbelah menjadi dua. Uing-uing beterbangan kemana-mana, dan jurang besar terbelah di tengahnya. Jurang itu memanjang hingga ke bawah, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Kekuatan pedang ini dimaksudkan untuk merenggut nyawa. Serangan mendadak itu langsung membuat marah masyarakat Gunung Kun Liu, Negeri Awan Penakluk, dan Puncak Bambu Langit. Orang-orang yang duduk di platform batu terdekat juga memusatkan perhatian mereka pada tempat kejadian. Itu adalah orang-orang dari dinasti Surga Bersatu. Huff, bocah singguh, apa kamu gila? Jauh di atas langit, berdiri sosok muda galak dengan aura menakjubkan. Pria itu memegang pedang di tangannya, dan energi batin di sekitar tubuhnya melonjak. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar-kibar gelisah, dan senyuman dinginnya menunjukkan jejak kekejaman. Musuh benar-benar bertemu di jalan sempit, pria itu mengabaikan kutukan orang-orang dari sky bambu pik dan mengarahkan pedangnya ke arah Chuhen di depannya. Aku sudah bilang padamu untuk melarikan diri beberapa hari yang lalu, tapi hari ini kamu telah menyerahkan dirimu kepada aku. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 795 Saat Chuhen hendak berbenturan dengan Yun He dari sky bambu pik, dinasti Surga ikut campur. Di platform pencongkelan abadi, empat pilar cahaya memancarkan aura tiada taraf. Orang-orang yang bersembunyi di platform batu di sekitarnya tidak bisa tidak melihat ke arah dengan penuh minat. Penonton tidak pernah mengeluh tentang hal-hal yang menjadi lebih besar. Khususnya, pertempuran dan konfrontasi antara kekuatan-kekuatan besar dan sekte-sekte ini bahkan lebih menyenangkan untuk disaksikan. Gelombang udara yang sangat dingin menyebar ke segala arah. Di platform batu persegi di sebelah kiri platform pencongkelan abadi berdiri beberapa sosok dengan aura luar biasa. Adik Bainian, apakah itu orang yang mengambil tombak roh pengeringan? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda tampan mengenakan jubah giok. Dia memancarkan aura seorang bangsawan. Seorang wanita muda di sebelahnya tanpa sadar mengepalkan tangannya saat kepanikan muncul di matanya. Ya, kakak senior siaomang. Kamu tampak sedikit gugup. Pria dengan aura bangsawan bertanya dengan ekspresi bersemangat. Bainian menggertakan giginya saat pemandangan di ngarai roh iblis muncul di benaknya. Pada saat itu, dia dan Sin Gu telah melancarkan pengejaran berkecepatan tinggi terhadap Chu Hen, dan pada akhirnya, mereka hampir kehilangan nyawa di bawah penyergapan terbang pedang caotik. Entah kenapa, Bainian merasakan rasa takut yang tak terlukiskan saat melihat Chu Hen. Namun, Bainian dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Bagaimana mungkin, dengan kakak senior siaomang di sini, kita pasti dapat mengambil kembali tombak pengeringan roh hari ini. Pemuda itu tersenyum sambil mengusap dagunya dan berkata dengan penuh arti, itu belum tentu benar. Banyak orang luar biasa yang datang hari ini. Suara mendesing. Angin dingin menderu ke segala arah. Sin Gu dari dinasti surga memegang pedang tajam di tangannya dan menatap mereka dengan dingin. Jejaki jahat melonjak di tubuhnya. Penduduk gunung Kunliu diam-diam mengerutkan kening. Mereka bahkan belum selesai mendiskusikan masalah pedang tianya dengan puncak bambu langit, dan kini orang-orang dari dinasti surga datang mencari mereka. Masalah ini menjadi semakin besar. Kakak senior Lingyan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Lang bertanya pada Leng Lingyan di belakangnya. Yang terakhir sedikit mengernyit dan melirik Lin Yuman dari Sky Bambu Peak. Dia masih tenang dan sepertinya tidak berniat terlibat beradaptasi dengan situasinya. Sebagai murid utama dari guru Kuil Void, pikiran Leng Lingyan selalu tenang dan mantap. Bahkan dalam pertarungan sebelumnya dengan Blood Raffining Hall, dia tidak pernah panik menghadapi hidup dan mati. Berdasarkan situasi saat ini, mereka tidak harus mundur. Dan Zen, Ki Teng, dan Lu Ki tercengang. Mereka bertiga sepertinya masih terpana dengan berita mengejutkan tentang Chu Hen yang membunuh Namong Kian dengan satu serangan tombak. Sebelum masalah ini diselesaikan, puncak bambu surgawi dan dinasti kekaisaran surga telah menimbulkan masalah bagi Chu Hen. Dia tidak bisa mengikuti ritmenya sama sekali. Namun, dalam menghadapi Sin Gu yang mengancam, Chu Hen cukup tenang. Saran apa yang kamu punya untukku? Chu Hen tersenyum acuh tak acuh. Hah. Sin Gu mencibir, lalu niat membunuhnya meningkat. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat pedangnya dan menyerang Chu Hen. Aku ingin hidupmu. Niat membunuh yang jelas melonjak seperti arus dingin. Terakhir kali di Demon Spirit Canyon, Chu Hen tidak hanya lolos dari pandangan Sin Gu, tapi dia juga bermain-main dengan pihak lain. Hari ini, tidak perlu membuang waktu untuk berbicara. Pedang Sembilan Surga menangis. Pekikan. Diiringi teriakan burung bangau yang membubung ke sembilan langit, gelombang udara dahsyat menyebar dari tubuh Sin Ki Huang. Pedangnya diarahkan ke Chu Hen, dan momentumnya seperti angin. Lapisan gelombang pedang yang terang menyebabkan ruang berfluktuasi, dan di kedua sisi pedang, sepasang sayap cahaya putih dengan cepat terbuka. Dari jauh, ia tampak seperti burung dewa yang terbang melintasi langit, tak terhentikan. Hari ini, keberuntunganmu tidak sebaik terakhir kali. Dalam sekejap, pedang suci yang diselimuti sayap cahaya menebas langit seperti pedang dewa, langsung menuju tubuh Chu Hen. Namun, kelopak mata Chu Hen sedikit terangkat, dan dia tanpa tergesa-gesa mengulurkan lengan kirinya. Cahaya bintang yang menyilaukan melonjak. Bang! Ruang di sekitarnya berguncang dengan keras, dan lingkaran Zen Yuan Qi yang perkasa menghilang secara vertikal. Murid semua orang gemetar. Mereka melihat bahwa Chu Hen sebenarnya memblokir pedang Sin Gu dengan tangan kosong. Pedang suci yang diselimuti sayap cahaya terus berhenti sekitar 10 cm dari telapak tangan Chu Hen. Cahaya bintang perak yang melonjak itu seperti dinding besi, membuat serangan lawan sulit untuk maju bahkan satu inci pun. Anda! Sin Gu juga kaget. Apa yang sedang terjadi? Terakhir kali mereka bertarung, kekuatan Chu Hen jauh dari level ini. Dengeng dengungan. Tidak menunggu Sin Gu bereaksi, cahaya bintang perak di tengah telapak tangan Chu Hen berputar dengan cepat. Seiring dengan ruang yang sedikit terdistorsi, suara, ledakan, yang keras terdengar, dan kekuatan tersembunyi yang menakutkan menyapu seperti arus bawah laut dalam. Bang! Sayap cahaya pedang yang menutupi pedang Sin Gu langsung hancur, dan hantaman kuatnya melonjak dengan kekuatan yang menghancurkan. Tubuh Sin Gu bergetar, dan saat darah di tubuhnya bergejolak, seluruh lengannya mati rasa. Anda! Sepertinya kamu harus kembali dan berlatih lebih banyak. Bersamaan dengan nada Sembrono Chu Hen, pupil mata Sin Gu menyusut lagi. Bang! Sebuah tendangan keras mendarat tepat di dada lawan. Pola cahaya memercik, dan riak menyebar. Seperti karung pasir, Sin Gu terjatuh. Boom! Dia menabrak dengan keras alun-alun platform pengamatan dewa, dan batu batanya retak. Dampak kuatnya menyeret tubuh Sin Gu ke belakang, dan jurang selebar 7 hingga 8 meter dengan cepat terseret keluar. Saat Sin Gu hendak mengenai empat pilar cahaya di belakang platform pengamatan abadi, tanah berguncang, dan lingkaran kekuatan lembut yang melonjak menyebar dari tubuh Sin Gu seperti gelombang. Sin Gu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Di belakangnya, seorang pemuda yang memancarkan aura bangsawan menekan punggung Sin Gu dengan satu tangan. Meskipun gerakannya seringan bulu, namun tetap saja sangat kuat. Hua! Itu Xiaomang! Kapan dia datang? Entahlah, tapi orang-orang dari Gunung Kunliu akan bersenang-senang. Kemunculan Xiaomang mau tak mau menyebabkan sedikit keributan. Lin Yuman dari Heavenly Bambu Pig memiliki sedikit ekspresi terkejut di matanya, dan Yun He, yang berada di sampingnya, juga tertawa dingin. Heh, sepertinya kita tidak perlu berbuat apa-apa, seseorang akan membantu kita mendapatkan kembali pedang Tianyai. Mendengar ini, Chen Rou dari Yue Yun, yang berdiri di belakang mereka, merasa sedikit canggung. Meskipun benar bahwa Chu Han memiliki pedang Tianyai, tetapi sebelumnya di hutan pohon darah, mereka hanya dapat melarikan diri dengan nyawa mereka karena bantuan Chu Han. Logikanya, sekarang Gunung Kunliu sedang dalam masalah, mereka seharusnya membantu. Namun, situasinya masih sulit. Dengan adanya puncak bambu surgawi, Yue Yun tidak berhak bertindak sendiri. Xiao, kakak senior Xiaomang. Xin Gu, yang telah menenangkan pikirannya, memiliki mata merah, dipenuhi kebencian dan kengganan. Di saat yang sama, Bai Nian dan beberapa ahli lainnya dari dinasti Tian Tong juga mendarat di belakang Xiaomang. Kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri, turunlah. Xiaomang melambaikan tangannya dan tertawa penuh minat. Wajah Xin Gu merosot, dan dia mengertakkan gigi. Segera setelah itu, dia menekan amarah di hatinya dan berdiri di belakang Xiaomang. Mohon maafkan saya atas penglihatan saya yang buruk, tetapi Anda adalah murid Gunung Kunliu yang manakah? Aku tidak pernah bisa menceritakannya. Xiaomang memandang Chu Han dan berkata, Bukankah itu biasa? Saya juga tidak mengenalnya. Chu Han menjawab dengan tenang. He he, ini masuk akal. Kalau begitu, Xiaomang mengangkat tangannya, dan sudut mulutnya membentuk senyuman, kembalikan barang-barang kami. Semua orang secara bersamaan melihat ke arah Chu Han. Di hadapan jenius yang ketenaran dan budidayanya berada di puncak negara bagian timur yang menang, pilihan apa yang akan diambil Chu Han? Wuz! Seberkas cahaya putih menyala, dan tombak aneh segera muncul di tangan Chu Han. Ujung tombaknya berbentuk belah ketupat, dan bagian tengahnya dihubungkan ke tulang belakang. Dikelilingi oleh cahaya gelap seperti nyala api hitam. Chu Han memegang tombak dewa pengeringan dan langsung mengarahkannya ke Xiaomang. Tepat ketika semua orang mengira Chu Han akan mengaku kalah, beberapa kata yang jelas dan tegas dilontarkan. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Hua! Semua orang tercengang. Orang-orang dari Gunung Kunliu diam-diam menggelengkan kepala. Ini memang sangat Chu Han, tetapi masalah di depan mereka semakin besar. Kemunculan tombak dewa pengeringan menarik perhatian semua orang. Ini adalah tombak tulang naga dewa penguras yang menduduki peringkat ke-24 di papan alat suci. Auranya sungguh mencengangkan. Orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya, bukan. Tombak dewa pengeringan awalnya adalah harta karun dinasti penguasa surga. Biarpun dia mendapatkannya, dia tidak bisa mengambilnya sendiri. Kamu salah. Semua sekte memiliki aturan bahwa apapun yang berasal dari domen surga kehancuran kuno tidak memiliki pemilik. Dengan kata lain, harta apapun yang berasal dari domen surga kehancuran kuno adalah milik mereka yang mampu. Seribu tahun yang lalu, memang benar bahwa tombak dewa pengeringan adalah milik dinasti penguasa surga, tapi sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak masuk akal bagimu untuk mengambilnya kembali dengan paksa. Segala sesuatu di domen surga kehancuran kuno tidak memiliki pemilik. Setelah seribu tahun, harta apapun menjadi milik yang terkuat. Ini adalah aturan tidak tertulis antara sekte-sekte besar. Oleh karena itu, Chu Hen punya alasan untuk melakukan ini. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Beberapa kata ini sederhana dan mendominasi. Siaomang masih tersenyum acuh tak acuh, aku punya masalah. Aku suka kalau orang membawakan sesuatu untukku dan bukan saat aku meraihnya. Kalau begitu maafkan aku, aku terlalu malas untuk membawanya. Chu Hen tidak takut. He he, seseorang akan memintamu untuk membawanya. Mata Siaomang menyipit saat dia tiba-tiba berbicara, Tuan Pembunuh Bayangan, saya punya kesepakatan bisnis di sini. Maukah Anda menerimanya? Apa? Pembunuh Bayangan. Mendengar dua kata ini, hati semua orang bergetar tanpa sadar. Mereka melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu di tengah kerumunan. Melihat ekspresi ketakutan semua orang, Siaomang sangat menikmatinya. Dia melanjutkan, bawakan kembali tombak Dewa Pengeringan dan kamu akan menjadi penahbis dinasti penguasa langitku. Jika kamu mengambil kepala orang itu juga, dinasti penguasa langitku akan memberimu sebuah tanah dan memberimu gelar markis, mengizinkanmu untuk menguasai sebidang tanah. Tawaran yang sangat murah hati. Kondisi yang sangat murah hati. Sebelum dia selesai berbicara, debu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melayang di udara. Debu itu seperti butiran salju, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Wus, wus, wus. Angin yang tajam dan kencang menembus gendang telinga semua orang. Seolah-olah ada hantu yang bergerak di udara. Serangkaian bayangan muncul, dan sosok yang memancarkan energi dingin yang tak ada habisnya muncul di depan Siaomang. 796 Saya senang. Bisa membantu. Suara dingin itu terdengar seperti berasal dari dunia bawah yang gelap. Hawa dingin seperti pedang menyapu seluruh tempat dan menerkam kerumunan. Melihat sosok dingin yang muncul di samping Siaomang, sebagian besar orang yang hadir merasakan hati sanubari mereka bergetar. Banyak orang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ini benar-benar Ying Sa. Saya tidak menyangka dia akan datang. Orang-orang di Gunung Kunliu akan mendapat masalah. Ying Sa. Sebuah nama yang seperti mimpi buruk di hati banyak orang di negara bagian Kemenangan Timur. Dia adalah salah satu pembunuh bayaran tertinggi di provinsi tersebut. Tangan orang ini berlumuran darah ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bangsawan, jenderal, warga sipil biasa. Jumlah orang yang tewas di tangannya tidak terhitung banyaknya. Jika orang-orang di dunia mendengar nama pembunuh bayangan, mereka akan gemetar ketakutan. Siapapun yang menjadi sasaran Ying Sa tidak akan merasa nyaman meskipun mereka tinggal di istana. Tidak ada yang menyangka Ying Sa akan muncul di sini. Tidak ada yang menyangka Xiaomang akan melakukan hal seperti ini. Dia menawarkan untuk membunuh seseorang saat itu juga. Faktanya, di mata sebagian besar orang yang hadir, tidak akan sulit bagi Xiaomang untuk menjatuhkan Chu Hen dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia melakukannya untuk membuktikan bahwa dinasti surga sangat kuat. Jika mereka ingin berurusan dengan seseorang, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Hanya 10 kekuatan super teratas di negara bagian kemenangan timur yang mampu melakukannya. Martabat dinasti surga bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh siapapun. Chu Hen, kita harus berhati-hati. Wajah San Zen serius. Dia berkata dengan suara rendah, orang ini telah membunuh pembangkit tenaga listrik alam mendalam bumi tingkat 7. Kita harus berhati-hati. Membunuh pembangkit tenaga listrik realam mendalam bumi tingkat 7. Sudut mata Chu Hen menyipit. Ada sedikit kejutan di antara alisnya. Dia dengan penasaran menatap orang di depannya. Orang itu tidak tinggi dan sangat kurus. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seperti pisau. Ini jelas merupakan orang yang sangat berbahaya. Di saat yang sama, orang itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya yang cekung. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk mengirimkan sinyal kematian. Bisakah kita mulai? Ying Sa berkata dengan ringan. Xiao Mang tersenyum bangga. Dia mengangkat tangannya sedikit dan berkata, mari kita tunggu dan lihat. Berdengung. Sebelum suaranya memudar, debu yang melayang di udara tiba-tiba memancarkan gelombang gerakan berirama, dan niat membunuh yang tak terlihat melonjak ke arah Chu Hen seperti bila angin. Semua orang di Gunung Kun Liu terkejut, dan mereka segera melepaskan aura kuat mereka, mengelilingi Chu Hen untuk melindunginya. Huff, berani sekali. Untuk apa kamu menganggap Gunung Kun Liu kami? Benar, seorang pembunuh mengira dia bisa menjungkir balikkan langit. Meski kekuatan Ying Sa sangat menakutkan, namun penduduk Gunung Kun Liu tidak takut. Hai, sungguh kekuatan yang besar. Pembunuh bayangan tersenyum sembrono, sedikit persona jahat muncul di sudut mulutnya. Namun, sebaiknya kalian tetap membuka mata, hehehe. Namun, Sado Kiler sepertinya tidak punya niat untuk segera bergerak. Ini juga gayanya yang biasa. Pertama-tama dia akan memberikan tekanan, menyebabkan targetnya menjadi ketakutan dan panik, dan kemudian, ketika mereka tidak siap, dia akan menyelesaikan pembunuhannya. Dahulu kala, puluhan ribu penjaga di Istana Kekaisaran tidak ada apa-apanya di hadapan pembunuh bayangan. Siapapun yang menjadi incarannya hampir tidak pernah gagal. Turun, suara tenang Cu Hen tiba-tiba memecah suasana tegang. Semua orang di Gunung Kun Liu terkejut, tetapi mereka melihat tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah Ying Sa. Setelah itu, kelopak mata Cu Hen terangkat sedikit, dan tatapannya yang dalam langsung tertuju ke mata Sado Kiler yang tanpa emosi. Tatapan mereka bertemu, dan seperti pedangki bertabrakan, riak muncul di udara. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, gelombang energi aneh muncul dari kedalaman mata Cu Hen. Langit dan bumis akan berputar dan berputar, dan sosok muda itu terus bertambah tinggi hingga penampilannya menjadi buram. Di wajah buram itu, tampak ada sepasang mata ungu iblis dan dingin. Hati Sado Kiler bergetar tanpa sadar. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi harimau ganas, dan aura berbahaya yang keluar dari tubuh Cu Hen menjadi lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Dalam sepersekian detik, kesadaran pembunuh bayangan berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, dia tiba-tiba menemukan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Apakah ketakutan itu baru saja terjadi? Sebagai seorang pembunuh kartu truf, dia sebenarnya merasa takut di depan pemuda seperti itu. Ini benar-benar menggelikan. Tidak jauh dari situ, Xiaomang dari dinasti ortodoksi surga menyipitkan matanya, dan dia sepertinya menyadari sesuatu yang aneh pada pembunuh bayangan. Namun, pada saat ini, aura yang luas dan ganas tiba-tiba melonjak. Hahaha, izinkan aku membantu dinasti ortodoksi surgamu menghemat sumber daya. Gemuruh. Suara gemuruh disertai angin dingin yang menusuk mengalir menuju platform pengamatan abadi. Ekspresi setiap orang yang hadir sedikit berubah, dan mereka melihat tiga sosok tinggi dan perkasa berjalan di udara. Ketiga orang ini tingginya lebih dari dua meter, dan pakaian mereka aneh. Mereka mengenakan hiasan tulang giyok, otot-otot yang terbuka sangat kuat, seolah-olah terbuat dari perunggu. Itu klan Fang, dan Zen mengerutkan kening, dan kilatan dingin muncul di matanya. Aura kekerasan dari binatang buas milik klan petarung, klan Fang. Saya Xiao Mang, dan saya merasa terhormat bertemu dengan kalian bertiga. Dalam keadaan normal, tidak banyak orang yang mau berurusan dengan klan Fang, sekelompok orang barbar. Namun, apa yang dikatakan pihak lain tadi membuat Xiao Mang sangat tertarik. Pemimpin klan Fang adalah pria tertinggi dan terkuat, dan tingginya hampir 2,5 meter. Dia mengalihkan pandangan dinginnya dan langsung menunjuk ke arah Chuhen. Orang ini membunuh anggota klan kita. Suara mendesing. Gelombang udara dingin menumpuk, dan orang-orang di sekitarnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Kali ini, rombongan dari Gunung Kunliu benar-benar terjerumus ke dalam, rawa. Dinasti Ortodoksi Surga, pembunuh bayangan, klan Fang, dan puncak bambu langit serta negara penakluk awan, yang dapat menyatakan posisi mereka kapan saja. Menghadapi begitu banyak ahli sendirian, situasinya sangat suram. Itu berbahaya. Dan Zen, Su Lang, Ling Tao, dan murid Gunung Kunliu lainnya diam-diam memikirkan tindakan balasan. Kakak senior Ling Yan, kakak muda Chuhen, besiaplah untuk mundur, Su Lang berkata dengan suara rendah. Lin Yuman dari puncak bambu langit, Xiaomang dari dinasti Ortodoksi Surga, dan basis budidaya pembunuh bayangan telah mencapai alam mendalam bumi tingkat ke-6. Di antara tiga ahli klan Fang yang menyerbu, pemimpinnya mungkin tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan jika Lin Yuman untuk sementara tidak bergerak karena hubungan lamanya dengan Ling Ling Yan, orang lain bukanlah orang yang bisa mereka tolak. Dalam sekejap mata, situasi Gunung Kunliu menjadi sangat berbahaya. Jadi begitu, Xiaomang tersenyum mengerti. Kalau begitu, silakan pergi dulu. Hah, Shadow Killer mendengus dingin dan berkata dengan nada peringatan, hidupnya adalah milikku. Siapa yang berani bertarung denganku? Ria dari klan Fang mengejek dengan nada menghina. Aku tahu kamu sudah lama berdiri di sini dan tidak berani bergerak. Kamu harus minggir dengan patuh. Anda. Segera, pria dari klan Fang mengabaikan pembunuh bayangan dan mengeluarkan raungan pelan seperti suara binatang buas. Hancurkan kepalanya. Dimengerti, kepala Dukun Li. Tanpa ragu-ragu atau omong kosong, gaya klan Fang sederhana dan penuh kekerasan. Begitu dia selesai berbicara, dua ahli klan Fang lainnya bergegas menuju Chu Hen satu demi satu. Aura mereka yang ganas dan kejam seperti binatang buas yang telah menembus belenggu kandangnya, sangat mengancam. Mengaum. Beri aku hidupmu. Mereka datang dengan cara yang mengancam, dan bau darah tiba-tiba naik. Orang-orang dari berbagai kekuatan mundur satu demi satu. Di sisi puncak bambu surgawi, Yun He tersenyum bangga dan mengusap dagunya sambil bercanda. Ini menjadi semakin menarik. Kakak senior Yu Man, apa yang harus kita lakukan? Chen Rou dari negara Yue Yun bertanya. Lin Yu Man tidak berbicara. Matanya diam-diam menatap Leng Ling Yan yang berdiri di belakang Chu Hen, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kedua ahli dari klan Fang tiba di depan orang-orang dari Gunung Kun Liu dalam sekejap. Keduanya meledak dengan aura kuat yang sebanding dengan alam mendalam bumi tingkat keempat atau kelima. Lindungi Chu. Sebelum Sulang selesai berbicara, terdengar suara, Suosh. Chu Hen berlari keluar seperti seberkas cahaya. Tombak dewa pengeringan di tangannya menelan dan meludahkan cahaya hitam pekat, dan aura tombak yang sangat dingin meletus. Heh, kamu mendekati kematian. Pakar dari klan Fang yang bergegas ke depan tersenyum sinis. Pembuluh darah di lengannya menonjol, lalu telapak tangannya membesar dengan cepat, tumbuh bulu hitam dan cakar yang tajam. Aduh! Cakar tajamnya terangkat, meninggalkan jejak petir di udara, dan langsung menuju ke kepala Chu Hen. Di saat yang sama, mata Chu Hen menjadi dingin. Ketika jaraknya kurang dari 3 meter dari lawannya, dia melemparkan tombak dewa pengeringan dengan satu tangan. Tombak sedingin es itu jatuh lurus ke bawah, dan terbang keluar dari tangan Chu Hen dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendesis. Serangkaian darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, tombak dewa pengeringan langsung menembus dada lawan dan terbang keluar dari belakang ahli dari klan Fang. Sangat cepat. Hati orang-orang di sekitarnya terkejut. Detik berikutnya, Chu Hen langsung melewati sisi kiri lawannya, dan kemudian melintas di belakangnya, memegang tombak dewa pengeringan di tangannya. Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di tengah dada pria Fang Clan. Namun meski begitu, tubuhnya hanya bergoyang beberapa kali, dan dia tidak mati. Sementara semua orang diam-diam mengagumi kekuatan tubuh pria klan Fang, ahli kedua dari klan Fang yang mengikuti di belakang telah melancarkan serangan terhadap Chu Hen. Aku akan mencabik-cabikmu. Mengaum. Ditemani oleh raungan marah, tubuh pria Fang Clan kedua dengan cepat mengamuk. Cahaya berdarah yang mengjulang tinggi meluap dari tubuhnya, dan tubuhnya membesar dengan cepat. Aura kekerasannya seperti serigala dan harimau. Hah. Namun, Chu Hen mencibir, lalu dia melompat dan menusukkan tombak dewa pengeringan ke depan. Angin kencang muncul, gelombang energi melonjak, dan dunia seakan dipenuhi dengan auman naga. Setelah itu, makhluk ganas sepertinya terbangun di dalam cahaya tombak. Cakar bersisik hitam besar terbentang dari tombak dewa pengeringan, dan membawa kekuatan untuk membelah langit saat ia menghantam tubuh besar pria klan Fang. Bang. 797. Hai. Cakar bersisik hitam yang sangat ganas terbang keluar dari ujung tombak dewa pengeringan dan menghantam tubuh kokoh ahli klan Fang kedua dengan kekuatan untuk membelah langit. Saat kematian yang mengerikan turun, ahli klan Fang segera memuntahkan seteguk darah, dan daging di depan tubuhnya terbelah. Dalam sekejap, dia telah mengalahkan dua ahli fang klan berturut-turut, dan itu semua terjadi dalam sekejap mata. Wajah semua orang yang hadir tergerak, dan mereka menunjukkan ekspresi keheranan. Kekuatan Chu Hen seperti sambaran petir. Heh. Kamu punya kemampuan, tapi kamu masih harus mati hari ini. Pakar klan Fang, dukun kekuatan, yang tingginya lebih dari 2,5 meter dan merupakan pemimpin ketiganya, tersenyum sinis. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi mengamuk, dan aura kekerasan membubung ke langit. Tubuhnya mengembang dengan cepat, dan tubuhnya ditutupi bulu hitam. Anggota tubuhnya berubah menjadi cakar yang tajam, dan dia tampak seperti manusia serigala yang legendaris. Dinasti surga terpadu, puncak bambu langit, negara awan penakluk, dan pembunuh andalan yingsa semuanya mundur. Aura kekuatan dukun sekuat gunung Tai, dan aura jahat yang pekat melonjak. Dia menjulurkan cakarnya ke arah Chu Hen, dan saat cakar besar itu menebas ke bawah, bayangan hitam segera menyelimuti Chu Hen. Sungguh aura jahat yang menakjubkan. Wajah orang-orang gunung Kun Liu menjadi pucat. Budidaya kekuatan dukun ini telah mencapai alam mendalam bumi tingkat ke-6. Bagi Chu Hen, itu agak merepotkan. Mengaum. Segera setelah itu, tombak dewa pengeringan di tangan Chu Hen sekali lagi mengeluarkan seruan naga yang bergema dan bernada tinggi. Dia mengirimkan tombak dewa pengeringan dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak yang mendominasi tiada taraf, seperti jembatan pelangi, bertabrakan dengan cakar besar yang memanjang. Ledakan. Dampak kekerasannya seperti benturan gunung. Bumi berguncang, dan langit menjadi gelap. Caotik Quintessential Essence Spir Radians melonjak dan meledak, disertai lapisan demi lapisan gelombang udara yang bersiul. Di bawah tatapan kaget orang banyak, tubuh besar streng saman benar-benar bergetar, dan dia mundur dua langkah. Dan sebagai perbandingan, Chu Hen yang kecil, itu sekuat batu, dan dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Orang ini. Semua orang terkejut sekali lagi, dan diam-diam mereka semua tercengang. Siapa sebenarnya orang ini? Sejak kapan Gunung Kun Liu menghasilkan seorang jenius yang luar biasa? Siapa orang ini? Seorang murid dari Heavenly Bambu Peak bertanya pada Chen Rou. Aku hanya tahu namanya Chu Hen, jawab Chen Rou jujur. Chu Hen. Orang-orang di puncak bambu surgawi berpikir dalam hati, dalam beberapa tahun terakhir, belum ada talenta muda bernama, Chu Hen, di negara bagian timur yang menang. Sepertinya dia memang seorang bintang yang sedang naik daun. Tunggu, Chen Rou tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh ke Lin Yuman, kakak senior Yuman, ketika kita keluar dari hutan pohon darah, senjata yang digunakan orang itu sepertinya adalah Pedang Blue Run. Pedang Run Biru. Nada suaranya yang tidak menentu membuat semua orang dari Heavenly Bambu Peak saling memandang. Pedang Azure Biru adalah simbol otoritas tertinggi di Gunung Kun Liu. Mungkinkah pemuda ini adalah Master Sekte Gunung Kun Liu yang baru? Di tengah keterkejutannya, Yun He mencibir dan berkata, heh, jika itu masalahnya, Gunung Kun Liu akan menderita kerugian besar hari ini. Tidak hanya Master Sekte baru yang akan mati di sini, bahkan harta Sekte pun akan hilang. Ledakan. Bang. Dalam sekejap mata, Chu Hen dan Li Wu bertukar dua pukulan. Gelombang Ki yang melonjak datang satu demi satu, menyebabkan ruangan bergetar dengan tidak nyaman. Namun, klan Liao, yang dikenal karena kekuatan kekerasannya, tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun di depan Chu Hen. Setiap kali mereka bertabrakan, Chu Hen tidak mundur, melainkan maju. Sepertinya selain berpikiran sederhana, anggota tubuhmu belum terlalu berkembang. Chu Hen memegang tombak Dewa Penetes secara diagonal. Matanya seterang galaksi. Setelah mendengar ini, Li Wu langsung marah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan aura agung dan mengamuk keluar dari tubuhnya. Jangan terlalu senang dulu, bodoh. Gemuruh. Aura ganas yang dipancarkan Li Wu meningkat secara eksponensial. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sesungguhnya dari keturunan Liao. Begitu dia selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya dengan keras. Tanah dari platform pencongkel abadi di bawahnya segera runtuh. Li Wu berdiri di platform pencongkel abadi seperti raksasa yang menjaga gunung dan sungai. Pola cahaya pekat terus-menerus keluar dari tubuhnya. Setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kekuatan yang dapat mengguncang langit. Pada saat yang sama, Chu Hen tiba-tiba melancarkan serangan. Dia melompat tepat ke atas kepala lawannya dan mengangkat lengan kirinya. Cahaya bintang bersinar terang di telapak tangannya, melepaskan sinar matahari. Melihat Chu Hen yang memulai serangan, Li Wu tersenyum jijik. Huff! Seekor semut berani bersaing dengan raksasa. Enyahlah! Berdengung! Li Wu meninju ke atas dengan kekuatan yang bisa menghancurkan langit. Semua energi spiritual di dunia berubah menjadi topan dan berkumpul di ujung tinjunya. Lalu, dia meninju ke arah Chu Hen. Chu Hen tidak takut. Dia memegang bintang-bintang di tangan kirinya dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, layar cahaya putih yang menyilaukan muncul di persimpangan dua energi, dan di layar cahaya tersebut terdapat pola biduk. Bang! Suara yang memekakan telinga mengguncang langit dan bumi. Ukulan Li Wu, yang dipenuhi dengan energi yang melonjak, menghantam layar cahaya dengan gambar biduk. Langit kehilangan warnanya dan gelombang kejut membumbung ke langit. Meskipun Chu Hen seperti semut di depan Li Wu, dia sama mempesona seperti bulan yang cerah. Gemuruh! Ruang tempat tinju raksasa dan layar cahaya bertemu terdistorsi. Lingkaran pola cahaya terus menyebar. Selanjutnya, kaki Li Wu tiba-tiba tenggelam ke dalam platform batu di bawahnya. Retakan dalam dan gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar dari kakinya ke segala arah. Apa? Semua orang sedikit mengernyit. Jelas sekali bahwa Li Wu berada di bawah tekanan yang sangat besar. Mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya serangan Chu Hen. Cahaya bintang di sekitar Chu Hen menjadi lebih mempesona. Tubuh raksasa Li Wu mulai bergoyang. Bahkan lututnya mulai sedikit menekuk. Ah, lalu, mata Li Wu memerah dan menembakkan dua berkas cahaya. Enyahlah! Gemuruh! Kekuatan alam mendalam bumi tingkat ke-6 dilepaskan tanpa syarat. Kekuatan tubuh penyihir seperti gunung berapi yang meletus. Pada saat yang sama ketika layar cahaya antara dia dan Chu Hen runtuh, kekuatan ledakan seperti meteorit juga dilepaskan ke platform pencongkel abadi di bawah. Wing-puing pecah, bumi meledak dan bintang-bintang surgawi meledak. Platform pencongkelan abadi yang sangat besar segera diserang oleh kekuatan eksternal. Seluruh alun-alun batu berguncang dengan gelisah. Retakan di tanah seperti tanaman merambat yang memanjang ke segala arah. Dentang! Sebelum Li Wu bisa menyerang Chu Hen lagi, ekspresi Jiu Xiao tiba-tiba berubah. Angin bertiup dan awan melonjak. Kilat menyambar dan guntur menderu. Empat pilar cahaya di belakang platform pencongkelan abadi bersinar terang tanpa peringatan apapun dan memancarkan gelombang getaran ritmis yang intens. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Hati semua orang yang hadir terkejut. Perhatian mereka segera berali dari tubuh Chu Hen. Keempat pilar cahaya menjadi semakin gelisah. Itu seperti sinar ilahi yang menghubungkan langit dan bumi. Awan petir bersilangan di langit. Itu adalah pemandangan yang megah, memberikan perasaan hukuman ilahi. Setelah itu, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Gerbang langit selatan di belakang empat pilar cahaya berguncang dengan gelisah dan mulai tenggelam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini. Orang-orang dari dinasti surga bersatu, puncak bambu surgawi, Gunung Kunliu, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Ekspresi mereka serius dan hati-hati. Gemuruh. Badai datang dan bumi berguncang. Platform pencongkel abadi yang megah telah penuh dengan lubang sejak lama, dan tidak lama kemudian tiga pintu besar itu tenggelam ke dalam tanah. Di tempat gerbang langit selatan menghilang, sebuah terowongan hitam selebar puluhan kaki tiba-tiba muncul. Dengeng dengungan. Arus udara spiral yang kacau berputar di sekitar terowongan hitam. Dari jauh, tampak seperti lubang cacing misterius yang muncul di alam semesta luas. 798. Itu adalah dunia rahasia dari platform pencongkel abadi. Seruan penuh kegembiraan terdengar, seketika menimbulkan keributan di antara kerumunan di sekitarnya. Dengeng dengungan. Sembilan langit menjadi gelap, dan langit berubah warna. Arus udara spiral yang sangat kacau dengan cepat berputar di sekitar empat pilar cahaya yang menopang langit. Gerbang langit selatan yang megah tenggelam ke dalam tanah. Melihat terowongan hitam yang tampak seperti lubang cacing misterius di alam semesta yang luas, semua orang yang hadir merasakan perasaan yang tak terlukiskan seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Dentang. Guntur menderu-deru, dan seolah-olah hukuman ilahi menyelimuti area tersebut. Pada saat ini, Chu Hen tiba-tiba berbalik, dan tatapannya bertemu dengan tatapan lenglingian. Ada makna mendalam di matanya yang dalam. Lenglingian terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia sedikit mengernyit dan menganggup dengan serius. Semuanya dari gunung Kun Liu, dengarkan dan Zen, Su Lang, dan yang lainnya terkejut. Detik berikutnya, Chu Hen adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju terowongan hitam di belakang empat pilar. Ikuti Chu Hen, lenglingian tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia memimpin orang-orang di belakangnya untuk mengikuti Chu Hen. Adegan yang tiba-tiba itu membuat orang-orang yang datang dari berbagai tempat terkejut. Namun meski mereka terkejut, mereka tidak terkejut. Jelas sekali bahwa Chu Hen melakukan ini untuk menghindari serangan gabungan dari dinasti terpadu surga, klan Liao, dan pembunuh andalan, Ying Sha. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Dukun kekuatan klan Liao, yang paling dekat dengan Chu Hen, hendak terbang untuk mencegatnya ketika angin sepoi-sepoi dan sejuk tiba-tiba menyerang dari belakang. Udara digerakkan, tetapi tidak ada fluktuasi kekuatan energinya. Mata dukun kekuatan menjadi dingin, dan dia berbalik dan mengangkat tangan raksasanya. Bang! Ledakan teredam bergema di udara, dan gelombang besar true essence menyebar seperti riak di permukaan air. Tubuh besar liwu dan sosok tinggi dan lincah keduanya mundur beberapa langkah. Kakak senior Lingyan, jangan khawatirkan aku, kalian pergi dulu. Leng Lingyan berkata dengan suara rendah. Pada saat yang sama, Chu Hen telah tiba di depan lorong hitam. Meskipun lorong itu lebarnya hanya beberapa ratus kaki, namun memberikan perasaan misterius dan tak terbatas. Seolah-olah ada negeri dewa lain yang tidak dikenal di ujung lain lorong itu. Tanpa ragu, Chu Hen terbang ke dalamnya. Desir. Tepat pada saat ini, aliran udara yang kuat dan dingin menyerang mereka. Tiga bayangan buram selangkah di depan Chu Hen, melompat keterowongan di depannya. Apa itu tadi? Chu Hen sedikit terkejut. Siapakah ketiga orang tadi? Tidak ada waktu untuk berpikir. Dinasti Surga Bersatu, puncak Bambu Surgawi, Bangsa Yueyun, dan kekuatan lainnya telah tiba dari segala arah. Banyak sekali sosok yang gesit dan galak seperti sekawanan burung layang-layang yang telah menghianati sarangnya, dan semuanya berkerumun menuju satu arah. Segera, Chu Hen mengaktifkan perisai pertahanan esensi klasiknya. Setelah itu, sosoknya bergerak dan memimpin semua orang dari Gunung Kunliu menuju lorong hitam. Gemuruh. Aura kesedihan yang telah lama tersegel datang menyerbu ke arahnya. Dunia berputar, dan alam semesta terbalik. Seolah-olah Chu Hen tenggelam dalam rawa. Kekuatan hisap yang sangat besar menariknya menuju kedalaman area di depannya. Setelah kira-kira menghitung sampai sepuluh atau lebih, Chu Hen langsung jatuh dari pusaran nebula besar di langit. Segera, matanya tiba-tiba melebar, dan apa yang muncul di depannya adalah dataran yang sangat luas. Desir-desir-desir. Pada saat yang sama, satu demi satu sosok muncul dari pusaran nebula di belakang Chu Hen, dan mengikuti Chu Hen saat dia bergerak maju tanpa henti. Adik Chu Hen, kamu baik-baik saja. Orang-orang dari Gunung Kunliu bertanya. Sebelum Chu Hen bisa menjawab, beberapa aura pembunuh yang sangat dingin menyusul. Huff, kamu tidak bisa melarikan diri. Mati. Dukun kekuatan klan Liao meraung dengan marah. Mata dua ahli klan Liao lainnya juga merah padam. Harus dikatakan bahwa kekuatan fisik anggota klan Liao benar-benar menakutkan. Jika itu adalah orang biasa, dua serangan tombak Chu Hen sebelumnya sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Dalam waktu singkat, keduanya berdiri kembali, memancarkan aura ganas. Pada saat yang sama, Xiaomang dari dinasti surga mengungkapkan senyuman dingin. Tuan Ying Sa, saya harap sebelum kita meninggalkan tempat ini, Anda dapat menyerahkan kepala seseorang kepada saya. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang mengecewakan orang. Jawab Ying Sa acuh tak acuh. Jejak senyuman iblis muncul di wajahnya. Setelah itu, sedikit gelombang energi dilepaskan dari tubuhnya. Tubuh Ying Sa menjadi buram dan transparan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah itu, dia tersenyum aneh pada Chu Hen yang ada di depannya. Sampai jumpa lagi. Detik berikutnya, Ying Sa benar-benar menghilang dari pandangan semua orang, seolah-olah dia telah menyatu dengan udara. Kematian itu seperti angin, mengikutinya seperti bayangan. Apakah itu teknik gaib? Orang-orang dari berbagai kekuatan merasa kasihan pada Chu Hen. Terjerat oleh hantu, seperti Ying Sa, mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan momen damai. Bukan hanya pihak lain yang tidak terlihat, bahkan auranya pun sangat lemah. Bahkan jika mereka terus-menerus berjaga-jaga, sangat mustahil untuk menjaganya. Mampu membunuh seseorang di alam mendalam bumi tingkat ketujuh memang tidak mudah. Lebih baik kita menjauh dari masyarakat Gunung Kunliu. Ying Sa sudah mulai bergerak. Klan Liao tidak mau melepaskannya, dan dinasti surga memandang mereka dengan iri. Segala macam bahaya menyebabkan hati penduduk Gunung Kunliu menjadi semakin berat. Namun, Chu Hen tertawa terbahak-bahak. Aku bertanya-tanya kemampuan luar biasa macam apa itu. Jadi itu hanya teknik gaib. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Chu Hen sebenarnya tidak sedikit pun khawatir. Yun He dari sky bambu pik dengan nada mencemoh, aku bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Pada saat seperti ini, dia masih bisa tertawa. Chu Hen mengabaikan tatapan mengejek dari orang-orang di sekitarnya dan berkata kepada Leng Ling Yan dan yang lainnya, hati-hati. Begitu keadaan menjadi kacau, saya tidak akan bisa mengurus semua orang. Leng Ling Yan, San Zen, dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Segera, Chu Hen meningkatkan kecepatannya dan diam-diam memikirkan cara untuk menghadapinya. Wus! Orang-orang dari berbagai kekuatan terus meningkatkan kecepatannya. Tidak ada seorang pun yang ingin tertinggal. Kelompok Gunung Kun Liu adalah kelompok pertama yang menanggung beban terberat, diikuti oleh Dinasti Langit, Puncak Bambu Langit, Negeri Awan Penakluk, dan Klan Liao. Meskipun situasi Chu Hen saat ini adalah, melarikan diri, Xiao Mang, Liu, dan yang lainnya tidak mengejarnya dengan seluruh kekuatan mereka. Bagaimanapun, mereka baru saja memasuki dunia rahasia ini, dan tidak ada yang tahu seperti apa situasinya. Sebelum mereka mengetahui situasinya, mereka tidak akan bertindak gegabuh. Semua orang memahami bahwa wilayah surga sunyi kuno bukanlah tempat untuk bermain-main. Tentu saja, hal yang paling penting adalah di mata Xiao Mang, Chu Hen sudah menjadi ikan di talenan. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Apa yang ada di depan? Suara terkejut segera membuat mata semua orang gemetar. Sebuah kota kuno berdiri di tengah-tengah wilayah yang luas. Di luar gerbang kota, aura pembunuh memenuhi udara. Bau darah yang menyengat mengalir seperti gelombang dari laut. Aura pembunuh ini sebenarnya bermula dari banyaknya patung batu kuno yang menjaga di luar gerbang kota. Patung-patung batu kuno disusun dengan tertib, dan mereka semua adalah prajurit terakota dan prajurit lapis bajarotan. Sekilas, ada lebih dari 10 ribu prajurit lapis bajarotan ini. Masing-masing dari mereka memegang tombak, pedang tajam, dan parang. Mereka seperti jiwa pasukan undet yang menjaga kota ini. Wuh! Tepat ketika semua orang merasa aneh, trompet yang sangat keras bergema di langit. Setelah itu, tanah bergetar, dan angin dingin menderu-deru. Tiga ribu tentara lapis bajarotan sebenarnya bergerak secara mekanis. Masing-masing mata mereka bersinar dengan cahaya merah yang aneh, dan aura pembunuh yang lebih kuat menyapu ke segala arah. Membunuh. Teriakan memenuhi langit. Dalam sekejap, tentara lapis bajarotan yang padat menyerbu ke arah orang-orang di depan mereka seperti segerombolan belalang. Sial! Apakah patung batu tersebut masih bisa dihidupkan kembali? Hal-hal aneh sedang terjadi. Tidak ada hal aneh di dunia ini. Semua hal aneh terjadi karena kamu terlalu tidak berpengalaman. Saat semua orang berdiskusi, mereka segera mengeluarkan energi asal sejati yang kuat untuk bertemu dengan prajurit terakota dan prajurit lapis bajarotan. Setelah bertukar pukulan, semua orang menemukan bahwa kekuatan prajurit lapis bajarotan ini sangat mencengangkan. Entah itu kekuatan menyerang atau bertahan, mereka sangat kuat. Bang! Tombak Chuhen menembus dada salah satu patung batu. Uing-uing beterbangan kemana-mana, dan sebuah lubang terbuka, tetapi pihak lain masih tidak terluka. Pergerakan dan kekuatan serangannya tidak terpengaruh sedikitpun. Kemudian, Chuhen meledakkan kepala pihak lain dengan pukulan, tapi dia masih bisa dengan gesit mengacungkan parang di tangannya. Jelas sekali, prajurit terakota dan prajurit lapis bajarotan ini tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa, tetapi mereka juga memiliki tubuh abadi. Selain menghancurkannya menjadi beberapa bagian, tidak ada cara untuk menghentikannya. Bang! Bang! Pertarungan sengit menjadi semakin kacau. Ini bukanlah hal yang diharapkan semua orang untuk ditemui begitu mereka masuk. Namun, tidak ada jalan lain. Jika mereka ingin maju, mereka harus menerobos tempat ini. Huff! Bukankah lebih baik sekelompok benda mati tetap diam? Tubuh besar dukun kekuatan klan Fang seperti raksasa. Dengan pukulan dan tendangan, dia bisa menghancurkan tentara lapis bajarotan menjadi beberapa bagian. Dinasti Kekaisaran Surgawi dan Puncak Bambu Surgawi juga tak tertandingi dan tak terhentikan. Tepat pada saat ini, Chuhen melirik dari sudut matanya, dan tiba-tiba menemukan ada tiga sosok aneh di wilayah tertentu di depannya. Gelombang energi yang dipancarkan oleh ketiga orang ini tidak terlalu kuat, namun memberikan perasaan yang berbeda. Itu mereka. 799. Gemuruh. Di dunia rahasia platform Pencongkel Abadi, prajurit Rakota dan prajurit Lapis Bajarotan menghalangi jalan keluar kota kuno. Pertempuran kacau yang terjadi antara kedua belah pihak sangatlah intens. Itu sebanding dengan pertarungan antara dua pasukan. Niat membunuh yang melonjak memenuhi udara dan bersiul. Dalam pertempuran yang kacau, True Origins yang berwarna-warni berceceran di mana-mana, menyebabkan ruang menjadi kacau. Di platform tinggi dekat menara kota, ada tiga sosok yang sepertinya tidak cocok dengan kekacauan pertempuran di sisi ini. Ketiga sosok tersebut adalah dua pria dan satu wanita. Wanita itu berusia awal 20-an dan memiliki aura awet muda. Kedua pria itu berusia parubaya, sekitar 40 tahun. Dari jauh, kedua pria parubaya itu menjaga wanita muda di kedua sisi seperti penjaga. Keduanya menatap lurus ke depan. Mata mereka setajam kilat, dan aura dingin mereka membuat orang tidak berani mendekati mereka. Dari waktu ke waktu, akan ada beberapa tentara lapis bajarotan yang menyerang mereka. Namun, bahkan sebelum mereka bisa mendekat, mereka akan hancur berkeping-keping oleh energi telapak tangan kuat dari dua pria parubaya itu. Siapakah ketiga orang ini? Beberapa mil jauhnya, Chu Han sedang menghadapi serangan patung batu sambil diam-diam mengamati pergerakan tiga orang misterius itu. Dia yakin ketiga orang ini adalah orang-orang yang telah memasuki dunia rahasia sebelum Chu Han. Pada saat ini, Chu Han memperhatikan wanita muda di tengah sebenarnya duduk bersilah. Di saat yang sama, tangannya dengan cepat menyimpulkan serangkaian segel. Selanjutnya, serangkaian rune yang mempesona terkondensasi dan berubah dari ujung jarinya. Di saat yang sama, dia mengatakan sesuatu kepada dua pria parubaya di sampingnya. Keduanya menganggup berulang kali dan menjawab dengan suara rendah. Karena jaraknya yang jauh, Chu Han tidak mendengar percakapan antara ketiga orang itu. Namun, tingkah laku wanita muda itu membuat Chu Han memperhatikannya. Jelas sekali bahwa ketiga orang ini mengetahui sesuatu tentang dunia rahasia platform pencongkel abadi. Mereka mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Jika dia mengawasi mereka, dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Bukan hal yang baik untuk ngelamun saat ini, tiba-tiba, suara dingin datang dari belakang Chu Han. Kelompok di sekitar gunung Kun Liu terkejut. Mereka melihat ruang di belakang Chu Han sedikit terdistorsi, dan kemudian bayangan muncul dari udara tipis seperti hantu, langsung menuju ke punggung Chu Han. Dalam kondisi stiltnya, Sado Kiler terlalu sulit untuk dilawan. Dia mendekati mereka tanpa mengeluarkan suara. Namun, tepat ketika lawannya melancarkan serangannya, Chu Han tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan serangan balik yang dingin dan tanpa ampun. Bang! Ujung tombak yang kuat menunjukkan kekuatan sebuah pasukan. Ia merobek udara seperti naga banjir yang muncul dari laut dan menabrak hantu. Riak cahaya melonjak tinggi di langit saat energi berkumpul dan meledak ke segala arah. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak sengaja memancingmu? Chu Han mencibir dengan dingin. Sosok buram itu dengan cepat mundur. Sanzen, Sulang, dan beberapa ahli lainnya dari gunung Kun Liu buru-buru bergegas dan mengepungnya. Huff! Kamu ingin menangkapku? Anda tidak memenuhi syarat. Desir! Dengan itu, bayangannya sekali lagi berubah menjadi transparan dan dengan cepat menyatu ke udara. Aura shadow killer sekali lagi menghilang. Hal yang tidak tahu malu, apa gunanya bersembunyi? Sulang menegur. Chu Han mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, abaikan dia. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Pertarungan sengit terus memanas. Meskipun prajurit rotan dan prajurit terakota ini adalah benda tak bernyawa, namun keunggulan jumlah dan ketidakmampuan mereka merasakan sakit masih menimbulkan cukup banyak masalah. Mereka harus dihancurkan seluruhnya, kalau tidak mereka tidak akan mati. Ah! Segera, pemandangan menyedihkan dari orang luar yang dikelilingi dan dicabik-cabik oleh patung batu muncul. Darah menghujani dan daging cincang berceceran di mana-mana. Adegan itu begitu berdarah hingga membuat orang bergidik. Chu Hen sedikit mengernyit. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Manusia akan lelah, tapi patung batu tidak. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin rendah keuntungan yang mereka miliki. Desir! Tombak Dewa Tetesan yang tajam dan sedingin es menembus dada patung batu dan keluar dari punggungnya. Saat Chu Hen bersiap untuk menambahkan kekuatan tersembunyi lainnya dan menghancurkannya, patung batu itu tiba-tiba berhenti bergerak. Terlebih lagi, matanya yang diliputi cahaya merah juga meredup dan ia segera kehilangan bahayanya. Apa? Chu Hen terkejut. Bagaimana dia bisa menyingkirkannya dengan satu tombak kali ini? Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Chu Hen memusatkan perhatiannya dan terkejut menemukan ada tanda patah di dada patung batu di depannya. Rune yang tidak jelas dan aneh itu seperti pola yang terukir di atasnya. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, dia tidak akan menyadarinya. Dan tempat di mana tombak roh pengeringan menembusnya kebetulan berada di atas Rune itu. Mungkinkah? Hati Chu Hen langsung bersinar. Sosoknya bergerak, dan dia langsung melintas ke depan patung batu lainnya. Matanya yang tajam langsung menemukan sebuah Rune yang kira-kira seukuran telapak tangan anak-anak di bawah rusuk kiri patung batu. Sial! Tombak pengeringan roh bergerak dengan anggun dan langsung menancap di rusuk kiri patung batu itu. Bahkan tubuhnya yang seperti batu ditembus, dan Rune yang terukir di atasnya hancur. Detik berikutnya, patung batu tersebut langsung kehilangan vitalitasnya dan langsung jatuh dari langit. Dengan suara, ping, benda itu hancur berkeping-keping. Benar sekali. Chu Hen, yang telah menemukan kelemahan patung batu itu, diam-diam merasa senang. Dia menoleh ke Lengling Yan, San Zen dan orang-orang lain dari Gunung Kun Liu dan berkata dengan suara rendah, Dengarkan aku. Semua orang memandangnya dengan mata bingung. Temukan Rune di patung batu. Selama kita menghancurkan Rune itu, kita bisa membunuh mereka. Sehubungan dengan kata-kata Chu Hen, orang-orang dari Gunung Kun Liu tentu saja tidak memiliki keraguan. Segera, mereka tidak lagi menyerang secara acak. Sebaliknya, mereka mencari Rune yang terukir di patung batu dan menghancurkannya. Seperti yang dikatakan Chu Hen, setelah Rune dihancurkan, patung batu itu akan kehilangan vitalitasnya dan segera menjadi bongkahan batu yang dingin. Dalam sekejap, masyarakat Gunung Kun Liu menjadi sangat santai. Hanya dengan satu atau dua gerakan sederhana, dia mampu mengatasi pengepungan patung batu tersebut. Heaven Unified Dynasty, Sky Bambu Peak, dan kekuatan lainnya juga mengikuti. Di bawah serangkaian serangan balik, jumlah patung batu dengan cepat berkurang, dan semuanya terbunuh. Dengan berkurangnya tekanan, Chu Hen tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang Rune yang dapat mengontrol pergerakan patung batu. Segera, setiap kali dia menghancurkan patung batu, Chu Hen akan mengamati dan mengingat dengan cermat tanda di atasnya. Namun setelah serangkaian pengamatan, Chu Hen terkejut menemukan bahwa pola Rune pada patung batu semuanya berbeda. Jika ada yang mengatakan bahwa patung batu ini adalah sejenis perlengkapan pada level yang sama. Dalam hal ini, Rune yang mengontrol pergerakannya tidak boleh terlalu berbeda. Namun, ketika pola Rune yang berbeda muncul di depannya, Chu Hen tidak tahu harus mulai dari mana. Dia benar-benar bingung. Semakin dia mengamati, Chu Hen menjadi semakin bingung. Bagaimanapun, pencapaiannya dalam teknik Rune telah mencapai tingkat tertentu. Bahkan jika dia tidak dapat memahami banyak teknik Rune tingkat tinggi dan tidak dapat mengaturnya, dia percaya bahwa seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memahami beberapa di antaranya. Namun, Rune yang dia hubungi saat ini sangatlah aneh. Bahkan jika dia menyusun Rune pada lusinan patung batu, masih sangat sulit untuk menjelaskannya. Chu Hen dalam hati menggelengkan kepalanya. Domain surga sunyi kuno benar-benar tempat yang aneh. Ledakan. Bang. Tiba-tiba, gelombang kejut yang mengguncang bumi melanda kota di depannya. Seiring dengan momentum dahsyat tersebut, tembok kota yang megah dan tinggi justru runtuh lapis demi lapis. Itu hancur dari dalam keluar seolah-olah diserang dengan keras oleh tanah longsor. Bang. Bang. Segera setelah itu, bumi bergetar. Empat patung batu raksasa terinjak melewati gerbang kota dan tembok kota yang tinggi. Langit dengan cepat menjadi gelap. Kilat menyambar dan guntur menderu. Angin kencang bertiup. Keempat patung batu raksasa itu semuanya tingginya ratusan meter. Mereka ditutupi baju besi batu yang megah. Yang satu memegang pedang raksasa, yang satu lagi memegang tombak, yang satu lagi membawa pedang raksasa, dan yang satu lagi memegang tombak raksasa. Aura yang kuat dan menakutkan itu seperti dewa iblis raksasa yang menjaga tempat ini. Merasakan aura menakutkan yang terpancar dari tubuh mereka, hati setiap orang dipenuhi rasa takut yang kuat. Mereka yang menyinggung perasaanku akan mati. Suara yang dalam dan kuat itu seperti sungai yang begelombang, menyebabkan darah penonton mendidih. Segera setelah itu, keempat patung batu raksasa itu mengibaskan debu di tubuh mereka. Seperti iblis kuno yang baru saja terbangun, mata mereka memancarkan cahaya berdarah saat mereka menyerang kerumunan. Pembantaian Terlahir untuk ini. Raksasa yang memegang pedang batu itu meraung dan menebas dengan pedangnya, membelah langit dan bumi. Ledakan Tanah terbelah, bebatuan beterbangan kemana-mana, dan jurang besar muncul di tanah. Angin yang sangat kencang bertiup melewati kedua sisi, dan banyak orang terlempar. Kekuatan yang sangat menakutkan. Wajah semua orang menjadi pucat. Segera setelah itu, tombak yang panjangnya lebih dari ratusan meter menyapu langit. Bayangan buram menembus langit seperti jembatan pelangi. Busur cahaya keemasan yang sangat panjang dan sempit menerangi dunia. Bang! Segera, lebih dari sepuluh ahli manusia tertangkap basah dan terkena serangan di tempat. Masing-masing dari mereka mengeluarkan setegup darah. Satu tim untuk menangani satu, Xiaomang dari dinasti surga berteriak dan memberi perintah kepada tim dari kekuatan utama. Xiaomang jelas mengacu pada dinasti surga, puncak bambu surgawi, klan Liao, dan gunung Kunliu. Inilah empat tim terkuat di permukaan. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya bertanggung jawab atas dukungan. Namun, Cuhen tersenyum acuh tak acuh dan menoleh ke orang-orang gunung Kunliu. Ayo mundur dulu. Itulah yang ku maksud. Sanzen mengerti secara diam-diam. Bajingan, apa maksudmu? Mata Xiaomang menjadi dingin. Cuhen tidak setuju dan berkata, betapa bodohnya kamu. Kalian semua ingin membunuhku. Kenapa aku harus membantumu? Huff, kamu mundur sekarang. Jangan bilang Anda ingin mendapat manfaatnya. Kamu benar. Aku akan menunggu sampai kalian semua kelelahan, lalu aku akan datang dan mengambil kepala kalian. Cuhen langsung membalas dan memimpin penduduk gunung Kunliu ke belakang. Tanpa ragu, semua orang marah dengan tindakan Cuhen. Mereka langsung merasa telah ditipu oleh Cuhen. Mundur di depan umum pada saat ini jelas akan melemahkan kekuatan kelompok secara keseluruhan. Namun, Cuhen sangat jelas bahwa selain timnya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa dipercaya. Berada di tim yang sama dengan mereka tidak lebih dari menjadi umpan meriam. Di saat yang sama, banyak orang mengikuti dan mundur. Tidak banyak orang yang rela mati. 800. Boom. Gerbang kota rusak, dan tembok tinggi runtuh. Kempat patung batu raksasa itu menghancurkan tembok kota seperti Dewa Iblis, memicu momentum yang tak terbendung saat mereka menyerbu ke dalam pertempuran kacau antara pihak luar dan tentara lapis bajar otan. Pada saat ini, mundurnya Cuhen telah memicu kemarahan Siaomang dari dinasti terpadu surga. Sepertinya tidak perlu membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Ying Sa, hentikan dia. Aku akan mengambil nyawanya setelah aku menyelesaikan hal-hal ini. Sejak mereka memasuki alam rahasia platform pencongkel abadi, Siaomang tidak terburu-buru untuk mengambil nyawa Cuhen. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak mengenal tempat ini dan merasa was-was. Ada alasan lain, dan itu adalah membiarkan Cuhen dan yang lainnya bertindak sebagai umpan meriam di saat seperti ini. Bagaimanapun juga, tim dari Gunung Kun Liu cukup kuat. Pada saat krisis, mereka dapat berbagi tekanan. Setelah digunakan, inilah saatnya untuk mengambil nyawanya. Namun, Cuhen sudah lama mengetahui trik Siaomang. Bagaimana dia bisa melompat ke dalam lubang dengan mata terbuka lebar. Pertarungan sengit di depan mereka terjadi dalam sekejap. Dengan tambahan empat patung batu raksasa, prajurit lapis bajarotan dan prajurit terakota melancarkan serangan balik yang sengit. Segala jenis kekuatan kekerasan bertabrakan, menyebabkan langit berubah warna dan awan melonjak. Cuhen memimpin sekelompok orang dari Gunung Kun Liu dan mundur ke belakang. Pada saat ini, arus dingin yang menusuk tulang menyapu, dan kabut hitam pekat langsung menerkam ke arah kerumunan. Seperti bayangan. Mata Cuhen miring, dan dia mengayunkan tombak dewa pengeringan di tangannya. Busur tombak yang sangat dingin dan sempit melesat secara horizontal, dengan anggun menghantam kabut. Ledakan. Bersamaan dengan ledakan besar, sinar tombak yang menyilaukan meledak, dan gumpalan kabut yang hampir transparan dengan cepat menghilang. Cuhen menusukkan tombaknya, dan sinar tombak sepanjang tiga kaki itu seperti bayangan petir. Dia langsung terbang dan mengejar kabut. Merusak. Dalam sekejap mata, Cuhen telah melompat sejauh dua mil. Seluruh tubuhnya diperkuat oleh energi sejatinya, dan tombak pengeringan roh, yang diselimuti gelombang udara hitam, merobek udara dan menusukkannya ke bawah dengan kekuatan petir. Bang! Getaran hebat muncul, saat tombak itu menghantam sosok transparan berkabut itu dengan kuat. Dalam sekejap, siluet itu meledak seperti bola air, menjelma menjadi segudang titik cahaya yang melebur ke langit dan bumi. Huff! Kamu jatuh ke dalam perangkapku. Suara dingin, bersama dengan niat membunuh yang kuat, memasuki telinga Cuhen. Aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa kamu akan menjadi wusiw alam dunia mendalam ke-1089 yang mati di tanganku. Nada bicara Sado Kiler sangat arogan. Bas dengungan. Begitu dia selesai berbicara, dengan Cuhen sebagai pusatnya, ruang di sekitarnya membentuk ritme yang aneh. Distorsi seperti mimpi muncul di ruang yang bergetar, dan di detik berikutnya, banyak dinding kristal muncul dari udara tipis ke segala arah di sekitar Cuhen. Dinding kristal ini sangat terang sehingga bisa memantulkan pantulan seseorang, seperti halnya cermin. Setiap cermin tingginya puluhan meter dan lebarnya lebih dari 10 meter. Di segala arah, atas, bawah, kiri, dan kanan, dinding cermin kristal S yang tak terhitung jumlahnya membentuk, badan luar angkasa belah ketupat, yang besar, langsung menjebak Cuhen di tengah. Badan luar angkasa belah ketupat kristal, yang melayang di bawah langit seperti istana aneh yang melayang di udara. Itu mempesona dan bersinar, tapi juga menyembunyikan niat membunuh yang tak terbatas. Di tengah, ekspresi Cuhen tidak banyak berubah. Dia melihat kecermin aneh di sekelilingnya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Apakah itu tersembunyi di sini? Cuhen bergumam pada dirinya sendiri. Berdengung. Kemudian, sesosok tubuh muncul dari salah satu cermin kristal S di belakangnya. Cuhen berbalik dan melihat sosok shadow killer, yang tingginya puluhan meter, menatap Cuhen dengan dingin. Aku menyebut gerakan ini, istana iblis cermin S. Berdengung. Saat pembunuh bayangan berbicara, siluet satu demi satu dengan cepat muncul di dinding cermin S lainnya. Dalam sekejap, pembunuh bayangan yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan dingin dan mengejek ke arah Cuhen di tengah, seperti penghakiman terakhir dewa kematian. Itu sangat aneh. Yang mana yang asli? Cuhen tidak mengedipkan mata. Tatapannya menyapu sekeliling, dan sepertinya ada sinar ungu yang bersinar di matanya yang dalam. Namun, jika dia memecahkan salah satu cermin S, dia seharusnya bisa keluar. Namun, pembunuh bayangan tidak memberi Cuhen waktu untuk berpikir. Selanjutnya, kamu akan tahu apa artinya menjadi tidak berdaya. Setiap pembunuh bayangan yang bersembunyi di balik cermin S mengangkat tangan mereka, dan seberkas cahaya berputar di tangan mereka. Sudut mata Cuhen menyipit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar, secara acak memilih cermin S untuk diserang. Huff, bertarung seperti binatang yang terpojok. Sebelum dia selesai berbicara, lusinan pembunuh bayangan di cermin S semuanya melambaikan tangan mereka, dan lusinan berkas cahaya meledak, menyerang Cuhen. Murid Cuhen mengerut. Sinar cahaya ini bergerak sangat cepat, dan ketika dia fokus, dia melihat bahwa semuanya adalah tombak kristal yang sangat tajam. Segera, tombak dewa tetesan Cuhen bergetar, dan serangkaian lampu tombak ditembakkan. Bang, bang. Keduanya bertabrakan, dan percikan api serta api menghujani. Ledakan terdengar tanpa henti, dan gelombang udara menyebar ke segala arah. Cuhen sedikit khawatir. Kekuatan penghancur tombak kristal itu tidak lemah, dan jika dia terkena, itu akan sedikit merepotkan. Swash, swash, swash. Sebelum Cuhen dapat melakukan tindakan balasan, angin dan hujan menderu di belakangnya, dan hampir seratus tombak kristal terbang ke arahnya. Dengan tergesa-gesa, Cuhen buru-buru menghindar ke samping. Tapi saat dia melesat ke langit, cermin es di atas kepalanya melepaskan niat membunuh yang dingin, diikuti oleh gelombang tombak kristal yang padat. Iramannya terlalu cepat. Cuhen segera menyingkirkan tombak dewa penetes dan memanggil pedang ran biru. Suara mendesing. Cahaya hijau yang menyilaukan mekar, dan pedang ran biru mengeluarkan aura pedang seperti naga yang menempel di sekitar tubuh Cuhen, berubah menjadi lapisan pelindung pedang ki. Ledakan. Tombak kristal datang satu demi satu, seperti hujan lebat bunga pir. Pada saat yang sama ketika tombaknya hancur, pedang pelindung ki di sekitar tubuh Cuhen juga terus diserang, menyebabkannya terdistorsi dan bergoyang. Lapisan riak menyebar, dan sebelum Cuhen bisa melancarkan serangan, area di bawahnya sekali lagi diserang oleh hujan tombak. Irama serangannya hampir nol. Dalam keadaan seperti itu, Cuhen bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan esensi intisarinya dan melepaskan teknik bela diri yang kuat. Di bawah serangan bunga pir, Cuhen hanya bisa meluncurkan pertahanannya dengan kecepatan penuh, terus-menerus berubah menjadi serangkaian bayangan yang bergerak bolak-balik di Istana Iblis Cermin S ini. Saat ini, orang-orang dari Gunung Kun Liu memasang ekspresi serius. Istana Iblis Cermin S adalah teknik pamungkas pembunuh bayangan. Dia pernah menggunakan teknik ini untuk membunuh tiga ahli dengan level yang sama. Semakin lama Cuhen tinggal di dalam, akan semakin berbahaya. Kalian semua tetap di sini. Aku akan pergi membantu Cuhen, kata Leng Lingyan dengan suara rendah. Dia juga tahu kekuatan Istana Iblis Cermin S. Terlalu banyak orang malah akan menimbulkan korban jiwa yang serius. Sebelum Leng Lingyan bisa bergerak, hembusan angin kencang bertiup. Heh, kamu mau menghindari ini? Betapa naifnya! Suara sarkastik dari dukun kekuatan Klan Fang datang. Ekspresi orang-orang Gunung Kun Liu berubah. Mereka melihat dukun kekuatan bergegas menuju Gunung Kun Liu. Terlebih lagi, di balik kekuatan dukun, ada makhluk yang sangat besar. Aura agungnya sebanding dengan gunung yang menekan mereka. Ini adalah salah satu dari empat patung batu dengan pedang besar di bahunya. Apa yang coba dilakukan orang barbar ini? Su Lang mengepalkan tangannya karena marah. Detik berikutnya, patung batu itu dipimpin oleh dukun kekuatan kepada orang-orang dari Gunung Kun Liu. Pedang besar terangkat, membelah langit dan membelah bumi. He he, ini untukmu. Dukun kekuatan tersenyum bangga, tubuh besarnya tiba-tiba menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengubah arah dan pedang besar dari patung batu di belakangnya menebas orang-orang dari Gunung Kun Liu. Mundur. Orang-orang dari Gunung Kun Liu mundur ke samping. Pedang besar itu jatuh dan membelah jurang di tanah. Gelombang udara yang melonjak mengalir menuju kedua sisi, dan banyak orang merasakan darah mereka mendidih karena keterkejutannya. Bajingan ini. Aku tidak menyangka orang barbar begitu licik. Para murid dari Gunung Kun Liu mengumpat dengan marah. Namun, mata merah dari patung batu itu telah menunjukkan kilatan dingin. Mereka tidak mungkin lagi mundur sekarang. Saat ini, mereka hanya bisa menguatkan diri dan menghadapi serangan itu. Kakak senior Lin Yan, kami akan menangani patung batu ini. Pergilah dan bantu Chu Hen, kata Dan Zen keras. Leng Lin Yan sedikit mengernyit dan keraguan muncul di wajah cantiknya. Kekuatan patung batu itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Dan Zen dan yang lainnya. Jika dia pergi, Gunung Kun Liu pasti akan menderita banyak korban. Namun, sebelum mereka pergi, Master Balai Pembantaian Iblis telah dengan jelas memberitahu mereka bahwa keselamatan Chu Hen adalah prioritas utama mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, Leng Lin Yan akhirnya mundur ke sisi orang-orang dari Gunung Kun Liu dan melepaskan sejumlah besar energi asal sejati untuk menyerang patung batu itu. Kakak senior Lin Yan, kamu. Jangan katakan lagi, Chu Hen akan baik-baik saja. Leng Lin Yan sangat jelas bahwa jika itu terserah Chu Hen, dia pasti akan membiarkannya melakukannya. Ledakan. Bang. Di dalam istana Iblis cermin es. Orang-orang yang terjebak di sini memang bisa dikatakan terjebak di istana Iblis. Tombak kristal yang terbang dari berbagai sudut seperti 10 ribu pedang yang kembali ke asalnya, hujan lebat dan bunga pir. Tombak terbang tak berujung yang memenuhi langit seperti turbulensi spasial yang bolak-balik selama ribuan tahun. Chu Hen, yang terisolasi dan tidak berdaya, bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Kamu telah bertahan lebih lama dari yang aku harapkan. Semua pembunuh bayangan berkata dengan dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Chu Hen meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Kemana pun dia pergi, ada jejak bayangan yang tertinggal di udara. Huff, Chu Hen mencibir dan berkata dengan nada menghina, teknikmu ini menghabiskan banyak energi asal sejati, kan? Oh, Anda menemukan kelemahannya. Pembunuh bayangan sedikit terkejut. Aku bisa menghitung paling banyak sampai 60. Teknikmu ini akan runtuh dengan sendirinya. Chu Hen menjawab kata demi kata. Mata pembunuh bayangan menjadi dingin. Kemudian, dia mencibir, sayangnya, saya tidak akan menunggu sampai saat itu. Segera setelah dia selesai berbicara, boom, sebuah suara yang tajam terdengar. Semua dinding kristal cermin es tiba-tiba hancur dalam sekejap. Pecahan cahaya yang menyilaukan itu seperti pecahan kaca. Langit dipenuhi pecahan kristal yang menari-nari di udara. Itu sangat mempesona dan mempesona. Itu benar-benar runtuh dengan sendirinya. Terima kasih.